Selain Istana Chamber, tiga kamar lainnya dari Morning Dao Sek berada di bawah yurisdiksi Master Sekte yang terbangun setiap abad sekali. Semua orang harus mendengarkan perintah mereka dan memenuhi semua permintaan mereka. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Sekte Kamar Penatua. Ada 99 tetua kamar, 700 tetua Sekte Agung, 3.000 tetua Sekte Agung, dan 30.000 tetua Sekte Biasa. Para sesepuh Sekte Biasa dapat menerima murid sesuka mereka. Murid mereka membentuk anggota perimeter yang mengelilingi kamar tetua Sekte, dan jumlah mereka sulit diperkirakan. Sementara Su Hui berbicara tentang struktur Sekte Morning Dao, Su Ming menatap puluhan ribu kultifator yang menyembahnya di dekat planet-planet di kejauhan dan teringat akan gurunya, Tian Si Ezi. Kakak laki-lakinya pernah menyebutkan bahwa Tian Si Ezi diambil sebagai murid oleh tetua Sekte dari Sekte Dao Pagi. Setelah berkorelasi dengan kata-kata Su Hui, Su Ming memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kamar tetua Sekte yang terletak di Sekte luar Sekte Dao Pagi. Misi Sekte Kamar Penatua adalah untuk mengontrol semua ras dan kekuatan-kekuatan di True Morning Dao World seperti jaring laba-laba. Dengan berlalunya waktu, mereka telah mengubah seluruh dunia Dao Pagi sejati menjadi jaring raksasa. Kekacauan yang dibawa oleh persatuan dewa berada di luar ekspektasi Morning Dao Sekte, yang terkait dengan Sekte Kamar Penatua. Ruang perang adalah kekuatan yang membuat semua ras di Sekte Morning Dao bergetar. Mereka seperti pisau tajam, dan setiap kali menyerang, darah akan mengalir ke sungai. Para penggarap perang berjumlah satu juta, dan mereka melakukan penghancuran. Mereka adalah kekuatan terbesar dalam pemberontakan yang dilakukan oleh persatuan dewa. Berikutnya adalah kamar perlindungan dunia. Mereka tidak akan bergabung dengan perselisihan internal dalam dunia sejati dengan begitu mudah, dan mereka ditempatkan di tepi dunia Dao Pagi sejati untuk mencegah invasi dari dunia sejati lainnya. Mereka adalah ruangan terkuat dengan tugas seperti itu. Hanya ketika Morning Dao Sekte hampir hancur, mereka akan mengambil tindakan. Karena ketika mereka mengambil tindakan, maka ada kemungkinan besar bahwa True Morning Dao Sekte akan diserang oleh dunia sejati lainnya. 99 orang yang baru saja Anda lihat adalah anggota dari kamar perlindungan dunia. Selama mereka tidak diminta untuk meninggalkan tempat mereka, mereka akan mempertahankan jalan keluar menuju tanah gersang inti ilahi. Yang terakhir adalah 10 kamar istana agung. Karena mereka hanya ada dalam nama selama berabad-abad, bahkan aku tidak tahu misi macam apa yang akan mereka miliki setelah Sekte Dao Pagi mengaktifkan mereka. Saat Suhui berbicara, Suming menatap planet-planet yang semakin dekat dengan mereka. Dia menyaksikan para pembudidaya memujanya, dan dia bisa merasakan kekuatan dan ukuran Sekte Dao Pagi. Orang-orang sebelum dia jelas adalah ras mereka sendiri, dan mereka pasti tidak sedikit jumlahnya. Jika ada puluhan ribu pembudidaya yang memiliki kekuatan untuk terbang keluar dari planet mereka, maka pasti akan ada lebih banyak orang yang tetap di bawah. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk terbang keluar dari planet mereka, mereka pasti memiliki kemampuan tempur. Suming bahkan melihat cukup banyak orang yang merupakan Lord of World Planets di antara yang telah terbang. Beberapa lusin sesuatu di garis depan grup jelas berada di tahap selanjutnya dari dunia pesawat. Faktanya, ada tiga di antara mereka yang berada di alam Kalpa Bulan, dan salah satunya ada di alam Kalpa Surya. Orang-orang ini jauh melampaui kekuatan yang dimiliki berserkers dalam ingatan Suming. Namun, ketika ras yang kuat itu melihat kapal perang dari Morning Dao Sek, semua orangnya datang untuk memberikan penghormatan bersama. Dengan bentuk salam terbesar, mereka menunjukkan rasa hormat mereka terhadap Morning Dao Sek. Su Ming diam. Dia tahu bahwa Morning Dao Sek sangat kuat. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi terkuat di dunia sejati, dan mereka adalah penguasa seluruh galaksi. Namun, itu hanya pemikiran di benaknya sebelumnya. Bahkan jika dia memiliki ingatan Daokong, dia tidak secara langsung merasakan kekuatan Morning Dao Sekte, tapi, ketika dia melihat seluruh ras menyembahnya, dia bisa merasakan keagungan dan keagungan Sekte Dao Pagi. Bagaimanapun, ada banyak balapan di True Morning Dao Sek. Faktanya, ada cukup banyak orang yang bahkan lebih kuat dari orang-orang di depan mereka. Namun, sebelum kekacauan yang dibawa oleh persatuan dewa, mereka semua dan semua Sekte telah mematuhi Sekte Dao Pagi dan menganggap Dao Chen sebagai tuan mereka. Gelombang sentimen yang hebat muncul di hati Su Ming. Karena itu, dia tidak menyadari kalau Bango Botak di belakangnya memandang ke depan dengan mata berbinar. Mereka memiliki cahaya kristal, seolah-olah ada kristal yang tak terhitung jumlahnya bersinar di dalamnya. Burung Bango Botak itu begitu bersemangat hingga menggigil. Emosi di wajahnya sudah mencapai puncaknya. Itu bergerak maju dengan ratusan kapal perang, tetapi begitu mereka mendekati para pembudidaya dari ras yang menyembah Su Ming, itu bergegas keluar. Kristal, beri aku semua kristalmu. Saya ingin kristal, beri aku 10 ribu, tidak, 50 ribu, sialan semuanya. Beri aku 100 ribu kristal. Burung Bango Botak telah menahannya selama setengah hari. Saat itu meraung, itu menuntut jumlah yang diyakini sebagai sejumlah besar kristal. Ketika berbicara, semua pembudidaya langsung tercengang, bersama dengan lusinan orang di depan dan bahkan pembudidaya di kapal perang di samping Su Ming. Semuanya memiliki ekspresi aneh. Su Hui menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak berbicara. Su Ming mengerutkan kening, tetapi ketika dia melihat kegembiraan Bango Botak, dia tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikan kegembiraannya. Seluruh galaksi terdiam pada saat itu. Hanya suara burung Bango Botak yang terus bergema. Beberapa nafas kemudian, lelaki tua di solar Kalparilem mengangkat tangan kanannya dan memukul tas penyimpanannya dengan ekspresi aneh. Dia kemudian mengeluarkan tas hijau zamrut dan mendorongnya ke arah Bango Botak. Ada satu juta kristal di sini. Terimalah, anggota sekte hebat. Mata Bango Botak melebar. Ia menyita tas dan dengan cepat membukanya. Dengan ekspresi serius, ia mengamati isinya beberapa kali sebelum berseri-seri dan dengan cepat kembali ke sisi suming. Ia memeluk tas itu, dan cahaya kuat bersinar di matanya. Saya kaya, saya kaya, sialan semuanya, jika kita terus seperti ini, saya pasti akan kaya. Dengan rasa hormat dari puluhan ribu pembudidaya yang hatinya dipenuhi dengan perasaan aneh, suming dan kelompoknya secara bertahap pergi ke kejauhan. Daerah di sekitar mereka sunyi. Tidak ada yang berbicara, tetapi akan ada seseorang yang sesekali akan melirik nenek moyang flame fins. Orang tua itu awalnya berdiri di samping bangau botak. Tapi saat itu, dia telah mengambil beberapa langkah mundur sambil menghela nafas dengan emosi yang besar di dalam hatinya. Jika itu dia, dia pasti akan meminta 800 juta atau 1 miliar. Burung bangau botak itu berteriak selama setengah hari, tetapi hanya meminta 100 ribu, dan pihak lain bahkan telah memberikannya lebih dari yang awalnya diminta. Ini sangat memalukan. Su Ming memutuskan untuk menutup matanya. Begitu dia duduk bersilah, dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar derek botak menghitung kristal di belakangnya. Setelah beberapa hari, itu menjerit nyaring. Jeritan itu langsung menarik perhatian para pembudidaya di sekitar mereka. Ketika mereka menoleh ke arah itu, mereka melihat bangau botak itu bergetar dan berteriak dengan gigi terkatuk. Sialan! Sial! Dia berbohong padaku. Ini bukan 1 juta kristal. 3 kristal kurang. Saya masih membutuhkan 3 lagi sebelum saya mencapai 1 juta. Aku akan mati. Kakek bangau ini akan mati. Bagaimana saya bisa salah perhitungan? Aku masih kehilangan 3. RGH. Kristalku. Burung bangau botak itu menjerit nyaring sementara tubuhnya gemetar seolah telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya. Kristal manisku. Kristalku yang indah. Kristalku yang bahkan lebih penting daripada hidupku. Sialan! Aku akan mati. Aku benar-benar akan mati. Ketika orang banyak mendengar kata-kata itu, hati mereka menjadi tenang. Tidak ada lagi ekspresi aneh di tatapan mereka, tapi malah berubah menjadi salah satu rasa hormat. Mereka menghormati, eksistensi yang begitu terobsesi dengan kristal yang akan menggantikan segalanya tentangnya. Rasa hormat itu semakin tumbuh ketika jeritan kesakitan bangau botak dan obrolan tak berujung berlangsung selama 10 hari. Itu terus mencoba membujuk suming untuk kembali dan kembali ke planet untuk mendapatkan kembali tiga kristal yang hilang itu. Dorongan yang didorong oleh obsesinya membuat khawatir para pembudidaya, dan mereka malu karena mereka tidak dapat menyamainya. Ada juga bentuk rasa hormat baru yang terbentuk dalam tatapan mereka saat mereka melihat ke arah suming. Jika itu mereka, mereka pasti sudah lama dibuat gila oleh bangau botak, tapi dia terus duduk dengan ekspresinya tidak berubah. Dia bahkan kadang-kadang menanggapi. Pada akhirnya, bahkan nenek moyang Flame Fins tidak tahan lagi. Dia meraih dadanya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan tiga kristal ke bangau botak. Itu milikmu? Bukan milikku. Bahkan jika Anda memberi saya tiga kristal, saya masih kehilangan tiga. Burung bangau botak menangkap kristal itu, tapi suaranya yang menusuk masih bergema di angkasa. Suming sudah terbiasa dengan itu. Ini bukan pertama kalinya bangau botak menunjukkan obsesi ekstremnya terhadap kristal. Waktu berlalu dengan lambat seperti itu, dan satu bulan berlalu dengan ratusan kapal perang maju melewati galaksi. Mereka melewati berbagai planet, dan bangau botak akan memeras masing-masing, yang membuatnya semakin bersemangat. Namun, meski begitu, ia masih terobsesi dengan tiga kristal yang terlewat karena salah hitung. Ketika mereka hanya tujuh hari lagi dari Sekte Dao Pagi, Zuyukai, yang matanya tertutup sejak awal saat berdiri di belakang suming, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya cemerlang bersinar di dalamnya. Berikutnya adalah bangau botak. Obrolan tak berujung itu tiba-tiba terdiam. Kilatan muncul di mata nenek moyang flame fins. Sembilan kegelapan lemah tua semuanya membuka celah mata mereka. Kapal perang langsung bersinar dengan cahaya yang kuat. Ekspresi para pembudidaya pada mereka menjadi suram. Semua tatapan orang langsung mendarat di planet di depan mereka. Lebih tepatnya, itu bukan planet, tapi telur raksasa. Permukaannya terisi tidak rata. Itu seperti batu raksasa, itulah sebabnya ia terlihat seperti planet, tapi sebenarnya, itu adalah telur yang sangat besar. Tekanan kuat yang menyebar keluar darinya begitu kuat. Bahkan Zuyukai telah membuka matanya, tanda yang menunjukkan betapa kuatnya kehidupan yang dirawat di dalamnya. Ada lusinan pembudidaya terbang sekitar saat itu. Salah satu dari mereka berdiri di angkasa dengan tangan di dada dan melihat suming mendekati daerah itu dengan cibiran dingin. Ada seorang pemuda setengah terbuka duduk di atas telur besar itu. Di tangannya dia memegang tulang binatang dan menggigitnya, membuat suara berderak. Rambutnya tumpah ke seluruh bahunya, dan kehadiran primitif dan buas menyebar dari tubuhnya. Matanya menyipit dan memulai armada kapal perang di depannya. Parade yang luar biasa. Jadi Anda adalah Daokong, salah satu orang yang termasuk mereka yang dapat dianggap sebagai cucu saya, tetapi seseorang yang masih berhasil menjadi dinas dan yang belum pernah saya temui sebelumnya. Mata pemuda itu setajam pisau. Mereka langsung melewati orang-orang di kapal perang untuk mendarat di suming. Saat dia berbicara, dia menggigit tulang binatang di tangannya. Begitu dia memakan semuanya, dia mengambil jubah konstelasi di sampingnya dan menyeka tangannya sebelum menyeka mulutnya. Dengan tatapan tajam, kehadiran yang menakjubkan datang dari tubuhnya, dan dia tidak menahannya. Saya telah melihat banyak leluhur Anda. Berani-beraninya kamu tidak memberi hormat kepadaku. Ketika ayahmu masih bukan siapa-siapa, dia tidak memiliki keberanian untuk tidak berlutut di depanku. Kembalilah dan tanyakan pada ibumu apakah dia masih ingat Dao Fei Feng, setelah melihatku di tengah hujan seribu tahun yang lalu. Kamu siapa? Kesini. Dao Fei Feng? Dia adalah murid Su Hui menyusut. Dia akan memperkenalkannya, tapi suming lebih cepat. Ambil kepalanya dan gantung di haluan kapalku. Kami akan membawanya kembali ke morning Dao Sek. Suming mengucapkan kata-kata itu dengan santai, ekspresinya tetap tenang seperti biasanya tanpa satu perubahan pun, tetapi tatapan beku sudah muncul di matanya. Pemuda sombong di depannya tidak cukup bagi suming untuk merasakan perubahan emosi ke titik di mana salah satu dari tiga kepribadian akan muncul, atau lebih tepatnya, pemuda ini tidak memiliki hak untuk melihat abu-abu atau merah tua. Suming. Suaranya masih bergema di galaksi. Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, itu terdengar seperti ada guntur yang menggelegar di angkasa, dan pemuda dengan kehadiran primitif dan buas itu untuk sesaat tertegun. Dia kemudian mulai tertawa keras. Lusinan pembudidaya di sampingnya memiliki senyum mengejek, dan ada aura-orang-orang yang dianggap paling unggul dalam ekspresi mereka, sikap menghina terhadap suming dan kelompoknya. Menarik, kamu ingin menundukkan kepalaku di haluan kapalmu. Sudahkah Anda berlatih begitu banyak sehingga Anda menjadi gila? Ataukah karena Anda begitu bersemangat setelah diberi gelar dinas sehingga Anda lupa diri? Siapa yang memberi Anda hak untuk berbicara dengan saya seperti itu? Niat membunuh yang kuat muncul dengan cepat di mata pemuda itu. Saat dia berbicara, arogansi dalam tawanya menjadi lebih kuat. Sebenarnya, sulit untuk menyalahkan pemuda itu karena begitu sombongnya. Pada saat itu, Nenek Moyang Flame Finn setelah menahan kekuatannya saat melangkah ke dunia Dao Pagi Sejati. Dia mengenakan jubah panjang merah tua, dengan kepala tertutup. Bagaimanapun, mereka berada di True Morning Dao World, dan sebagai anggota ras alien dari Divine Essence Star Ocean, dia dipenuhi dengan ketidaknyamanan menuju tempat itu, jika dia secara naluriah menyembunyikan kehadirannya. Adapun Zhu Yukei, jika dia tidak memiliki tekanan kuat yang dibentuk oleh basis kultifasinya yang menyebar dari kekuatannya, orang lain akan kesulitan untuk mengetahui tingkat kultifasinya. Pada saat itu, dia hanya terlihat seperti berada di sekitar dunia pesawat. Di mata pemuda itu, selain Su Hui berada di Lunar Kalparilam, hanya Su Ming saja yang bisa sedikit menekannya, tetapi karena dia berani datang ke sana, dia tentu saja akan memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Saat kata-katanya bergema di galaksi, Su Ming menjawab dengan datar dengan ekspresi tenang. Aku akan memberimu 10 napas. Bunuh semua pengikutnya dulu. Kata-kata tenang Su Ming dipenuhi dengan nada kasar. Mereka bergema di telinga orang-orang, tetapi hanya muncul di jantung nenek moyang Flame Fins, jadi dia akan mengerti bahwa mereka diarahkan padanya. Tawa liar dan liar datang dari balik jubah panjang Merah Tua, dan saat itu menyebar ke seluruh galaksi, itu menimbulkan riak dalam jumlah besar. Nenek moyang Flame Fins membungkus tinjunya di telapak tangannya ke arah Su Ming. Jangan khawatir, Yang Mulia. Begitu dia selesai berbicara, dia maju selangkah. Saat kakinya mendarat, dia melangkah ke galaksi. Itu meraung, dan pusaran besar muncul di bawah kakinya. Kemunculan pusaran itu segera menyebabkan galaksi di sekitarnya mulai bergerak mundur seperti air yang mengalir, dan murid pengikut di samping pemuda itu menyusut. Ketika nenek moyang Flame Fins melangkah ke galaksi, tawanya yang liar menyebar, dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia mengulurkan tangan kanannya yang seperti cakar dan kering, dan perlahan-lahan menarik kembali tudung merah di atas kepalanya untuk memperlihatkan wajah kurus dan jelek. Pupil merahnya sepertinya mengandung api yang menyala di dalamnya, dan pada saat itu, dia tampak seperti monster jahat yang turun ke dunia. Pada saat dia mengungkapkan wajahnya, kekuatannya juga meletus dari tubuhnya tanpa ada yang menahan. Kekuatan yang maha kuasa di alam penguasaan menyebar ke seluruh galaksi dengan suara ledakan keras, menyebabkan ekspresi pemuda itu berubah secara drastis. Para pengikutnya telah diejek di wajah mereka, tetapi pada saat itu, ekspresi mereka berubah menjadi shock dan tidak percaya. Itu membawa kegembiraan besar bagi nenek moyang Flamfins. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu sambil tertawa liar. 7. Burung Bango Botak adalah seseorang yang hanya mendambakan kekacauan di alam semesta. Pada saat itu, sebuah pikiran terbentuk di kepalanya, dan segera meneriakkan nomor sesuai dengan perintah Suming saat itu. Begitu Bango Botak meneriakkan nomor tersebut, semua orang di samping Suming memandang ke arah itu dengan ekspresi aneh. Leluhur Flamfins berteriak keras dan mengambil langkah maju untuk mendekati pemuda itu. Semua ini terjadi dengan kecepatan kilat. Wajah pemuda itu langsung memucat. A. Master of Faith, Life, and Deat Tidak peduli apa, dia tidak menyangka bahwa akan ada yang maha kuasa yang merupakan Master of Faith, Life, dan Deat di samping Daokong. Yang maha kuasa adalah keberadaan yang sangat mulia di hatinya. Dia mungkin keturunan langsung dari sekte Daopagi, tetapi dia tidak memiliki hak untuk meminta sekte tersebut mengirim orang semacam ini ke sisinya. Pikirannya kosong pada saat itu. Pada saat itulah jeritan kesakitan keluar dari mulut salah satu pengikutnya. Tubuh pria itu dilalap api sebelum akhirnya menjadi abu. Hanya jeritan pedihnya yang masih bergema di angkasa. Nenek moyang Flamfins menjilat bibirnya dan berjalan keluar dari ruang tempat pembudidaya telah menghilang. 9. Bango Botak segera berteriak sekuat tenaga. Kemarahan muncul di mata nenek moyang Flamfins. Dia tidak punya waktu untuk membicarakan hal lain dan mengangkat tangannya sebelum mengayunkannya ke samping. Lautan api ungu meletus dari tubuhnya dan berubah menjadi telapak tangan api raksasa. Itu merebut ruang ke atas. Jika ada yang melihat dari kejauhan, telapak api yang berukuran sekitar 1 juta kaki akan terlihat seperti menempati seluruh galaksi. Saat ia merebut ruang ke atas, galaksi bergemuruh. Riak menyebar. Ketika alam semesta bergetar, semua pengikut di samping yang muda menjadi abu. Di samping pemuda itu dan telur raksasa di bawah kakinya telah hilang. Bahkan, mereka bahkan tidak sempat berteriak kesakitan sebelum jiwa dan raga mereka dihancurkan. Ketika telapak tangan api menghilang, ada nada puas dalam jeritan tajam burung bangau botak saat bergema di angkasa. Sepuluh, orang pembawa sial semuanya. Sudah sepuluh napas, dan Anda tidak menyelesaikan pesanan Anda. Nenek Moyang Flame Fins menoleh dan memelototi bangau botak itu. Pada saat itu, Dao Fei Feng, yang berada di atas telur besar di galaksi di depan Su Ming memandangi mereka dengan wajah pucat. Shock dan panik ada di matanya. Ketika telapak tangan api mendekatinya, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia akan mati. Jika telur aneh itu tidak mengirimkan kekuatan lembutnya untuk mengelilinginya pada akhirnya, maka serangan saat itu akan menjadi adegan terakhir yang dia lihat dalam hidupnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia adalah orang bodoh yang menggelikan. Dia sangat sombong dan bahkan secara khusus menunggu Dao Kong dan kelompoknya dengan niat untuk mengintimidasi dia sehingga dia akan menyerahkan gelarnya sebagai dinasti sendiri. Baginya, sekuat apapun Dao Kong, dia bukanlah lawannya. Sebagian besar pengikut yang dia bawa berada di tahap selanjutnya dari dunia pesawat. Bahkan ada tiga dari mereka yang berada di alam Kalpa Bulan, dan Dao Fei Feng sendiri berada di antara alam Kalpa Bulan dan alam Kalpa Surya. Tingkat kultivasi dan kekuatan-kekuatan seperti itu menyebabkan dia menjadi sangat percaya diri. Bahkan, dia bahkan mengira bahwa kata-kata Dao Kong saat itu sangat lucu. Perintahnya tentang pemenggalan kepala dan meletakkan kepalanya di haluan kapal telah menimbulkan kebutuhan untuk mengejeknya, dan dia juga ingin melihat apa yang menyebabkan Dao Kong begitu percaya diri. Namun, ekspresi Dao Kong tidak pernah berubah. Dia hanya menyebutkan dengan santai bahwa dia hanya akan memberikan sepuluh napas untuk menyelesaikan pesanannya, dan Dao Fei Feng telah kehilangan semua pengikutnya dalam sekejap. Nenek Moyang Flame Fins memelototi Bango Botak. Ketika dia melihat ekspresi Su Ming tetap sama dan tidak berubah, dia menjadi gugup dan dengan cepat berbalik dengan niat membunuh untuk menatap Dao Fei Feng, yang merupakan satu-satunya yang tersisa. Sial! Kenapa kamu tidak mati sekarang? Nenek Moyang Flame Fins mungkin seorang yang maha kuasa, tapi dia bukan seorang kultifator dan tidak datang untuk memiliki tingkat kultifasi melalui pencerahan. Sebaliknya, dengan kemampuan bawaan dari rasnya, dia mendapatkan kekuatannya dengan melahap banyak orang. Baru setelah itu dia mendapatkan kekuatannya, itulah sebabnya emosinya lebih berfluktuasi. Pada saat itu, dia khawatir Su Ming sudah tidak senang padanya, itulah sebabnya dia mengarahkan semua kebenciannya pada pemuda yang tidak mati itu. Saat dia berbicara, dia menyerang ke arahnya. Saya adalah keturunan langsung dari Morning Dao Sek. Ini pertengkaran di antara kita dalam keluarga. Senior, tolong, tolong jangan ikut campur. Ini adalah kompetisi antara anggota Morning Dao Sek. Ekspresi Dao Fei Feng berubah. Telur besar di bawahnya dengan cepat mundur sementara permohonannya keluar dari mulutnya. Senior, kamu dari kamar mana? Saya memiliki perintah dari kamar Penatua Sekte dengan saya, tolong jangan menyerang. Saat Dao Fei Feng mundur, dia mengeluarkan piring putih dari dadanya sambil berbicara dengan keras. Dia cemas dan gugup, tetapi dia juga yakin bahwa begitu dia mengeluarkan piring, yang maha kuasa dari Sekte Dao Pagi dihadapannya akan ragu sejenak. Sialan kau dan kamar Penatua Sekte. Nenek moyang flame Vince meraung, tanpa sadar menggunakan slogan burung bango botak. Dia bergegas ke depan, dan tatapan tidak percaya Dao Fei Feng, dia mendekatinya. Telur besar itu bergetar, dan layar cahaya lembut muncul, jadi serangan nenek moyang flame Vince mendarat di atasnya dan bukan pemuda itu. Dengan keras, layar cahaya mulai bergoyang dengan marah, dan Dao Fei Feng terguncang begitu parah oleh getaran sehingga dia batuk seteguk darah. Kamu belum mati, nenek moyang flame Vince segera merasa seolah-olah kemarahan keluar untuk membakarnya dari dalam. Dia adalah yang maha kuasa, tetapi dia tidak bisa membunuh seorang pembudidaya kecil yang setengah jalan ke alam kalpas surya dalam dua serangan berturut-turut. Semua itu mungkin disebabkan oleh keanehan telur besar itu, tetapi dengan yang lain menonton, itu menjadi sesuatu yang sangat memalukan bagi nenek moyang flame Vince. Tawa sombong dan menghina dari bango botak sangat menjengkelkan. Mati, 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 nenek moyang flame Vince maju ke depan, dan suara oming bergema di galaksi. Layar cahaya muncul dari telur besar itu. Itu terus mendistorsi sebelum akhirnya hancur dengan keras. Saat pecah berkeping-keping, Dao Fei Feng batuk darah lagi. Tubuhnya layu, dan dia tampak seperti telah kehilangan separuh hidupnya. Ketakutan dan teror yang belum pernah muncul di matanya sebelumnya muncul. Leluhur, tolong selamatkan aku. Saat kata-katanya diucapkan, retakan menyebar melalui telur raksasa di bawahnya. Kepala hitam seekor guk-guk bergegas keluar dari dalam untuk menggigit nenek moyang flame Vince. Hah? Nenek moyang Anda adalah seekor guk-guk? Sial? Dan itu bahkan guk-guk hitam. Ini adalah penghinaan. Anda mempermalukan saya. Burung bango botak itu awalnya puas hanya dengan menonton kesenangannya, tetapi pada saat itu, ia memelototi guk-guk itu dan menjadi marah tanpa alasan. Ekspresi suming tidak berubah sejak awal. Tidak masalah baginya status apa yang dimiliki Dao Fei Feng ini atau orang macam apa yang ada di belakangnya. Karena dia berani memblokirnya, maka akhirnya sudah ditentukan. Karena suming telah kembali ke True Morning Dao World, dia tidak akan memilih untuk tetap low profile. Semua orang yang memprovokasi dia harus berhadapan langsung dengan niat membunuhnya. Dia akan membunuh sampai dia menjadi terkenal, membunuh sampai langit dijungkir balikan, membunuh sampai dia menjadi mimpi buruk yang akan menyebabkan orang lain menggigil, dan membunuh sampai dia menjadi kenangan yang akan menyebabkan orang gemetar bahkan setelah bertahun-tahun berlalu di True Pagi Dao World. Saat bango botak meraung di atas paru-parunya, telur besar di bawah Dao Fei Feng pecah. Lolongannya bergema di angkasa, dan seekor binatang raksasa dengan tujuh kepala melangkah keluar. Ketujuh kepala itu semuanya adalah kepala guk-guk, dan mereka bertumpuk padat di leher tunggal binatang buas itu, menyebabkannya terlihat sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya berwarna hitam. Pada saat itu, ketujuh kepala guk-guk melolong dan menyerang nenek moyang flame fins. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Su Ming mengangkat tangan kanannya. Semua kapal perang, aktifkan kekuatan Rune dan serang. Tangan kanan Su Ming jatuh ke titik di mana Dao Fei Feng berdiri. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, hati semua kultifator di kapal perang di sekitarnya membeku. Namun, mereka langsung duduk dan mengaktifkan Rune. Segera, kapal perang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan gelombang kehadiran yang merusak menyebar ke segala arah. Ketika kehadiran dari kapal perang muncul, ekspresi Dao Fei Feng berubah drastis. Kakau, ini pertarungan di antara kita. Aku bisa membiarkan fakta bahwa kamu meminta pengikutmu untuk menyerangku, tapi beraninya kamu menggunakan kekuatan kapal perang. Hampir saat dia mengucapkan kata-kata itu, galaksi itu bergetar. Ledakan keras melonjak ke langit. Saat itu juga, semua kapal perang mengaktifkan Rune mereka dengan kecepatan penuh. Dengan suara gemuruh yang keras, ratusan pilar cahaya ditembakkan ke arah Dao Fei Feng. Galaksi bergetar. Poni yang keras itu bahkan lebih keras dari guntur. Semua pilar cahaya mendarat di tempat Dao Fei Feng berdiri. Jika binatang berkepala tuju itu tidak dengan cepat bergerak di depannya untuk melindunginya, maka tempat itu akan menjadi kosong, dan Dao Fei Feng yang sudah terluka parah akan semakin terluka. Tetapi meskipun dia dilindungi, binatang buas berkepala tuju itu terpaksa menanggung beban penuh serangan dari ratusan pilar cahaya. Di tengah-tengah suara yang menggelegar, ia dipaksa mundur terus-menerus. Pada saat ledakan itu berakhir, binatang buas itu meraung keras. Itu berkurang menjadi kekacauan berdarah, tetapi berbalik dengan cepat untuk memelototi Suming sebelum merebut Dao Fei Feng di mulutnya dan berubah menjadi busur panjang untuk menyerang ke kejauhan, berniat untuk melarikan diri. Kemarahan melintas di mata Nenek Moyang Flame Fins. Dia merasa sangat marah dengan kejadian yang terjadi karena tingkat kultivasinya. Pertama adalah telur besar dan aneh yang menghentikan kemampuan ilahinya, dan selanjutnya datanglah binatang buas itu. Itu memiliki kulit tebal dan bahkan bisa menahan kemampuan ilahi secara langsung. Hal ini menyebabkan Nenek Moyang Flame Fins tiba-tiba mencurigai bahwa tingkat kultivasinya telah menurun ketika ia memasuki dunia Dao Pagi sejati. Tapi saat dia ingin mengejar, silau beku bersinar di mata Suming. Dengan tatapan tenang, dia mengambil langkah ke depan, dan ketika kakinya mendarat, dia bergerak melewati Nenek Moyang Flame Fins. Kemudian, dia mengambil langkah maju untuk muncul di galaksi yang jauh, tepat di depan binatang buas berkepala tuju itu. Tatapan kejam bersinar di mata binatang buas itu. Pada niat membunuh instan bersinar di mata Dao Fei Feng, yang masih berada di mulut binatang itu, Suming mengangkat tangan kanannya dan memberikan tamparan yang tampaknya biasa pada binatang buas itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tanpa yang maha kuasa di sampingmu, seorang kultifator lemah sepertimu hanya meminta kematian. Dao Feng menggeram pelan, tapi saat dia hendak terbang, murid dari binatang buas berkepala tuju itu menyusut tak percaya. Sebuah kekuatan yang melampaui yang maha kuasa di alam penguasaan meletus dari satu serangan suming. Itu bisa dengan mudah menghancurkan planet dan meruntuhkan seluruh galaksi. Faktanya, bahkan jika yang maha kuasa di alam takdir bertemu dengannya, hati mereka akan bergetar. Dan serangan itu mendarat di binatang buas itu. Dengan keras, telapak tangan suming menekan ruang, dan binatang buas itu menjerit kesakitan. Tubuhnya jatuh ke belakang saat darah mengalir keluar darinya. Enam dari tujuh kepala meledak pada saat bersamaan. Saat mereka direduksi menjadi kekacauan berdarah, bahkan Dao Fei Feng terpengaruh oleh sisa-sisa kekuatan itu. Dia batuk darah segar, dan tubuhnya terlempar keluar. Adegan ini menyebabkan Dao Fei Feng bergidik. Darah mengalir tanpa henti dari mulutnya, dan ketika dia melihat suming, tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kebodohan. Binatang buas yang hanya memiliki satu kepala tersisa memiliki kesadaran yang kacau pada saat itu. Tidak ada lagi pemikiran untuk menyelamatkan Dao Fei Feng di kepalanya. Satu-satunya yang tersisa adalah lari. Dengan setiap ons kekuatannya, dia harus melarikan diri. Ia merasakan kehadiran yang menyebabkannya bergetar dari suming. Kehadiran itu mungkin hampir tidak terlihat, tapi itu adalah kekuatan yang sepertinya mampu menghancurkan seluruh alam semesta. Suming memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Saat dia berdiri di galaksi, dia mengangkat tangan kanannya, dan segera, kabut hitam ungu mengelilingi lengannya untuk berubah menjadi tombak ketidakadilan kehidupan. Begitu dia memegangnya di tangannya, dia melemparkannya ke arah binatang berkepala gug-gug yang melarikan diri ke kejauhan. Life Inequity Spear menyerbu ke depan dengan peluit aneh untuk membentuk busur yang panjang. Itu merobek galaksi dan membelah ruang. Peluit terdengar seperti jiwa Life Inequity Spear yang berteriak kegirangan. Ada kegembiraan yang terkandung di dalamnya yang sepertinya dipenuhi dengan keinginan untuk menghancurkan semua kehidupan. Dengan ledakan keras, ia menembus leher hewan berkepala gug-gug itu, menyaret tubuhnya yang besar menuju kapal perang. Dengan keras, Life Inequity Spear melesat keratusan kapal perang. Itu mungkin menembus haluan kapal raksasa milik Suming, tapi itu tidak menghancurkan struktur kapal. Sebaliknya, ia menyematkan tubuh gug-gug buas itu ke kapal. Semua ini mungkin tampak telah terjadi dalam jangka waktu yang lama, tetapi sebenarnya, hanya butuh beberapa nafas sebelum semuanya berakhir. Itu sangat cepat sehingga menyebabkan orang-orang di daerah itu langsung terdiam. Dengan ekspresi tenang, Suming berbalik dan melihat ke arah Dao Fei Feng yang tidak terlalu jauh. Kata-kata Suming sebelumnya muncul sekali lagi di benak Dao Fei Feng pada saat itu. Kata-kata yang menurutnya menggelikan dan bahkan dianggap dengan cemohan dan cemohan menjadi sangat tajam ketika muncul lagi di kepalanya. Mereka membuatnya gemetar, dan menyadari bahwa dia sangat lancang. Ekspresi kesedihan muncul di wajahnya. Ketika dia melihat Suming mengambil langkah maju, akan mendekatinya, dia dengan cepat mundur sambil berbicara dengan mendesak. Keturunan langsung dari Morning Dao Sek dilarang saling membunuh. Ini salahku, dan aku rela menanggung akibatnya, aku. Sebelum dia bisa selesai berbicara, kaki Suming sudah mendarat, dan dia muncul di depan Dao Fei Feng. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangkat tangan kanannya untuk meraih tenggorokan Dao Fei Feng. Memenggal kepalanya dan menggantung kepalanya di haluan kapal, itu adalah kata-kata Suming sebelumnya, dan dia tidak akan mengubahnya. Jika kamu membunuhku, maka kamu harus menanggung hukuman dari Dewan Master Sekte. Wajah Dao Fei Feng menjadi pucat, dan keputus asaan muncul di wajahnya. Saat dia berteriak sedih, dia ingin menghindari cengkeramannya. Dia bisa merasakan niat membunuh dari Suming, dan niat membunuh itu begitu besar sehingga hanya sedikit perasaan itu yang menyebabkan hatinya bergetar. Jawabannya adalah pukulan dingin dari Suming. Lengan kanannya sepertinya mengiris galaksi seolah-olah dia sedang memotong mentega dengan pisau panas. Dalam sekejap, dia mendekati Dao Fei Feng dan meraih lehernya. Namun, saat lengan kanan Suming hendak menyentuh Dao Fei Feng, ekspresinya terdistorsi, dan dia mengeluarkan raungan terkuat dalam hidupnya. Kakek, selamatkan aku, selamatkan aku. Dengan ledakan keras, kekuatan yang kuat merobek galaksi dari kehampaan dan dengan paksa muncul di belakang Dao Fei Feng dalam bentuk lengan tua yang mencengkeram bahu Dao Fei Feng. Lengan itu menarik tubuhnya dan mengubah posisinya. Pada saat yang sama, orang yang muncul entah dari mana mengangkat lengannya yang lain dan membenturkannya ke cengkeraman Suming yang masuk. Ledakan, 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 Suming pindah, dan orang yang telah keluar dari kehampaan dan menyelamatkan Dao Fei Feng batuk seteguk darah. Dia terhuyung beberapa ratus kaki ke belakang. Ketika dia mengangkat kepalanya, sebuah wajah tua terungkap. Itu adalah pria tua yang mengenakan jubah abu-abu panjang dan dipenuhi dengan udara imortal. Dia menatap Suming dengan kaget, dan ada keheranan di matanya. Saat dia menarik Dao Fei Feng untuk mundur bersamanya, dia berbicara dengan mendesak. Saya Dao Hualin, tetua Sekte Agung di kamar Penatua Sekte. Yang mulia, izinkan saya menyelamatkan muka. Aku pasti akan membayarmu di masa depan. Membantu Anda menyelamatkan muka, Suming berkata dengan lemah. Saat dia mengangkat kakinya, bulan raksasa muncul di belakangnya. Pada saat itu terjadi, keributan besar muncul. Itu berasal dari para pembudidaya di ratusan kapal perang, dan itu juga berasal dari orang tua berbaju abu-abu, dan juga Dao Fei Feng, yang tertegun lagi sambil batuk darah karena luka parah yang dideritanya. Saat bulan raksasa muncul, Suming mengambil langkah dan langsung mendekati lelaki tua itu. Dia mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan bulan di belakangnya bersinar dengan cahaya tiga warna yang menusuk. Ekspresi pria tua itu berubah drastis. Segera, dia menggigit ujung lidahnya, dan setelah dia batuk darah, dia berteriak ke arah darah yang dia batuk. Itu menggigil dan berubah menjadi kabut darah sebelum berubah menjadi kepala ganas raksasa yang mulutnya terbuka untuk menelan suming. Ledakan, pada saat jarinya menyentuh kepala yang terbuat dari kabut darah, itu runtuh menjadi serpihan. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Dia dipaksa mundur lagi, dan selama proses itu, dia meraung. Kamu belum menjadi dinas yang sebenarnya. Anda membunuh sesama anggota sekte Anda dan tidak menghormati kamar tetua sekte. Jangan salahkan saya karena bekerja dengan para tetua sekte untuk melepaskan Anda dari hak Anda sebagai seorang dinas. Apakah Anda ingin teman lain atau musuh lain? Daokong, beri aku jawaban. Orang tua itu mungkin terlihat sedikit kusut dan menyedihkan, tetapi saat dia berbicara, ada hawa dirinya yang berdiri tinggi di atas yang lain. Jelas, sebagai penatua sekte hebat dari kamar tetua sekte, dia telah terbiasa dengan sikap seperti itu, karena itu adalah sikapnya yang biasa pada hari-hari biasa. Kamu bahkan siapa? Su Ming bertanya datar. Kamu, ketika lelaki tua itu mendengarnya, amarah segera muncul di matanya. Karena dia adalah salah satu tetua sekte agung di kamar tetua sekte, setiap orang yang bertemu dengannya di galaksi akan bersikap sopan kepadanya, gemetar dalam kegugupan, dan ketika mereka berbicara, akan ada kehati-hatian dan rasa hormat dalam suara mereka. Karena ia memiliki Dao sebagai nama keluarganya, yang berarti ia adalah keturunan langsung dari keluarga Dao, ia masih memiliki status yang cukup tinggi. Sangat sedikit orang yang akan membantahnya. Dia terbiasa dengan orang-orang yang mematuhi setiap kata-katanya ketika dia berbicara, karena kebanyakan orang peduli untuk membantunya menyelamatkan mukanya. Itulah mengapa ketika dia berhadapan langsung dengan Su Ming, satu kalimat yang menanyakan tentang siapa dia secara instan menyebabkan kemarahan meningkat di dalam hatinya. Baiklah, sangat baik. Terbakar dengan amarah yang ekstrim, dia mengayunkan lengannya sambil tersenyum dingin. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki keberanian untuk membunuh dua sesama anggota sekte dari keluarga yang sama secara berurutan. Saat dia mendengus dingin, lelaki tua itu menangkap Dao Fei Feng dan berbalik. Saat dia akan pergi, dengan ekspresi tenang, Su Ming mengangkat kaki dan maju selangkah. Bulan raksasa di belakangnya bersinar dengan cahaya tiga warna. Ketika menyebar ke seluruh galaksi, kaki Su Ming mendarat dan dia muncul tepat di sebelah lelaki tua itu. Pada saat lelaki tua itu berbalik, Su Ming sudah mengulurkan tangan kanannya dengan kecepatan kilat. Dia pergi untuk menangkap lelaki tua itu, yang meraung keras, menggigit ujung lidahnya, dan membatukkan lapisan kabut darah. Namun, hampir pada saat kabut itu terbentuk, Su Ming menyatakan dengan datar, menyebar. Saat dia mengatakan itu, bulan raksasa tiga warna di belakangnya bersinar lebih terang. Segera, galaksi di sekitarnya tampak seolah hukumnya telah tersebar sebelum berkumpul kembali. Saat hukum tak terlihat berubah, kabut darah menyebar dengan kecepatan kilat. Saat itu terjadi, tangan kanan Su Ming muncul di depan lelaki tua itu. Dia menangkap Dao Fei Feng, dan ketika dia menariknya ke belakang, dia menyeret pemuda yang pucat pasi dan putus asa dari tangan pria tua itu. Kakek, selamatkan aku, selamatkan aku. Dao Fei Feng ketakutan karena akalnya. Ketakutan di hatinya telah mencapai puncaknya, karena dia bisa merasakan dingin tanpa ampun dari Su Ming. Saat dia memohon bantuan dengan sedih, Su Ming mengayunkan lengan kanannya, dan ketika dia membuka jari-jarinya, tubuh Dao Fei Feng tersapu oleh kekuatan besar. Dia berubah menjadi busur panjang dan bergegas menuju armada kapal perang. Dengan keras, jeritan pedihnya mencapai titik paling keras, dan kemudian dia tertusuk gagang Life Inequity Spear, yang dipaku di haluan kapal. Dadanya ditusuk, dan bersama dengan binatang berkepala guk-guk, dia tertusuk di haluan kapal. Tubuhnya mengejang, dan sejumlah besar darah menetes dari mulutnya. Matanya berangsur-angsur menjadi kusam, kepalanya berguling ke samping, dan dia menghembuskan nafas terakhir. Keilahian dan jiwanya yang baru lahir telah dihancurkan begitu dia ditikam oleh tombak ketidakadilan kehidupan. Area itu dipenuhi dengan kesunyian yang mematikan. Bahkan para pembudidaya milik Su Ming di kapal perang tidak bersuara, menatap Su Ming dengan kaget. Bagaimanapun, membunuh sesama anggota sekte dilarang keras dalam sekte Dao Pagi, jadi Su Ming, jelas telah melakukan pelanggaran besar. Namun, ekspresi Su Hui tetap sama. Sembilan kegelapan lemah di sisinya juga tidak menunjukkan perubahan apapun, seolah-olah mereka tidak terlalu khawatir meskipun Dao Fei Feng telah meninggal. Adegan ini mengejutkan lelaki tua dari kamar penatua sekte. Dia tertegun sejenak, lalu merah muncul di matanya. Ketidakpercayaan bertahan di dalam diri mereka saat mereka memelototi Su Ming. Salah satu tugas mereka di sekte kamar penatua adalah untuk memantau orang-orang di keluarga, dan kami memiliki hak untuk membunuh semua orang yang melanggar aturan sekte. Dao Kong, kamu adalah keturunan langsung dari keluarga kami tapi kamu membunuh sesama anggota keluarga dan melanggar aturan. Untuk pelanggaran yang telah Anda lakukan, basis kultivasi Anda harus dihancurkan, dan seluruh galaksi akan menekan Anda sampai tubuh dan jiwa Anda dihancurkan untuk menjadi peringatan bagi orang lain. Dengan status saya sebagai penatua sekte agung di kamar penatua sekte, saya bersaksi bahwa Anda adalah penjahat. Orang tua itu meraung. Permusuhan di matanya sangat jelas. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, dan segera, piring putih muncul di telapak tangannya. Dia memukulnya dengan tangan kirinya, dan kekejaman serta racun dalam suaranya sangat berbeda. Dao Fei Feng lah yang memprovokasi kami lebih dulu. Dengan kata-kata provokatif, dia bermaksud untuk menantang hak yang mulia. Ini adalah penantang pertama dinas Dao Kong. Berdasarkan perintah yang dikirim Nenek Moyang beberapa tahun yang lalu saat dia diisolasi. Begitu ahli waris muncul, kelangsungan hidup penantang dari sekte tidak akan dipertimbangkan. Su Hui tersenyum tipis. Dia mengangkat tangan kanannya juga, dan piring biru muncul di telapak tangannya. Pada saat itu dikeluarkan, riak kekuatan segera menyebar darinya. Piring sekte master. Ekspresi pria tua itu berubah drastis saat dia menatap piring di telapak tangan Su Hui. Dia mundur beberapa langkah, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Pada saat itu, dia juga mengingatnya. Sudah bertahun-tahun sejak ahli waris muncul di sekte Morning Dao, itulah sebabnya dia mengabaikan status dan kekuatan dinasti. Dia kemudian juga ingat Nenek Moyang mengirimkan perintah sementara dalam isolasi yang menyatakan bahwa mereka yang menantang ahli waris akan kehilangan nyawa mereka karena kehilangan. Kamu adalah kakek Dao Fei Feng. Apakah kamu akan menantangku juga? Su Ming bertanya dengan samar. Pertanyaan itu seperti tamparan tak terlihat yang menghantam wajah lelaki tua itu, dan ekspresinya berubah beberapa kali. Tanpa sepatah kata pun, dia kemudian berbalik dan berubah menjadi busur panjang yang pergi dengan cepat. Su Ming tidak menghentikan orang tua itu. Dia menatapnya pergi ke kejauhan sebelum berbalik untuk berjalan menuju armada kapal perang. Ketika dia mencapai Nenek Moyang Flame Fins, dia terhenti. Hati Nenek Moyang Flame Fins berdebar keras. Tidak akan ada lain kali, kata Su Ming samar, dan Nenek Moyang Flame Fins dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menunjukkan kepatuhannya. Saat melakukan itu, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Ketika dia pertama kali berhubungan dengan Su Ming dalam perjalanan mereka ke kilen kelima, dia memandang yang lain dengan mengejek. Tetapi ketika dia menunjukkan permusuhan terhadapnya, tubuh fisiknya hancur, dan cemohan berubah menjadi kewaspadaan. Kemudian, dia berkomplot melawan keturunan Wukuno dengan Su Ming, dan serangkaian hal yang mereka lalui membuat Nenek Moyang Flame Fins sangat waspada terhadap Su Ming. Di beberapa titik itu telah berubah menjadi rasa hormat, dan kemudian menjadi ketakutan ketika mereka meninggalkan kilen kelima dan menuju ke samudera kelima. Nyatanya, pikiran aneh telah muncul dalam dirinya, selama dia mengikuti Su Ming, tidak peduli seberapa besar bahaya yang mereka hadapi, dia akan bisa menyelesaikannya. Karena itu, Nenek Moyang Flame Fins memutuskan untuk mengikuti Su Ming dengan sukarela setelah hanya satu kalimat. Seiring waktu, rasa hormatnya menjadi lebih besar, dan itu sudah terukir di jiwanya. Pada saat itu, saat dia menatap punggung Su Ming, dia menundukkan kepalanya dan menarik tudung merah ke atas kepalanya sebelum kembali ke kapal perang. Setelah beberapa saat, ketika ratusan kapal perang bergemuruh, mereka melanjutkan ke arah Sekte Dao Pagi. Mereka mengiris ruang dan menyerang ke depan. Di tengah kapal perang itu adalah kapal perang raksasa Su Ming, dan di haluannya ada tombak ketidakadilan kehidupan, memaku, binatang buas berkepala guk-guk dan mayat Dao Fei Feng. Waktu berlalu perlahan, dan lima hari berangsur-angsur berlalu. Selama mereka, Su Ming dan krunya melewati beberapa planet, dan semua ras yang mereka temui akan menjelajah ke galaksi untuk menyambutnya. Mereka juga bertemu dengan beberapa keturunan langsung dari keluarga Dao, tetapi ketika mereka melihat mayat Dao Fei Feng tergantung di haluan kapal Su Ming, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka semua berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Mayat-mayat itu adalah pencegah yang mencolok. Bersama mereka, Su Ming bisa menyingkirkan banyak gangguan yang tidak perlu, sehingga armada kapal perang mengintimidasi semua orang kemanapun dia pergi. Ketika hari kelima berakhir, Su Ming menatap galaksi di kejauhan, dan pupil matanya sedikit menyusut. Saat dia berdiri di dekat pagar, samar-samar dia bisa melihat cahaya merah di galaksi yang jauh. Cahaya itu mungkin redup dan agak jauh dari mereka, tetapi Su Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa tempat itu dipenuhi dengan udara pembantaian dan haus darah. Jelas, tempat di mana cahaya merah itu berasal sedang melalui pembantaian dan pertempuran besar-besaran pada saat itu. Setidaknya ada seratus ribu pembudidaya yang bertarung satu sama lain. Kilatan muncul di mata nenek moyang Flame Fins, yang mengjilat bibirnya. Kristal? Orang pembawa sial semuanya, berapa banyak kristal yang ada. Mata burung bangau botak itu berbinar. Ekspresi serius muncul di wajah Su Hui. Sembilan kegelapan lemah tua juga menatap galaksi yang jauh dengan tatapan tajam. Dengan kecepatan kapal perang, kita mungkin membutuhkan sekitar satu hari untuk mencapai medan perang itu. Berdasarkan posisinya, itu harus di tempat relokasi yang kita tuju. Su Hui mengangkat tangan kanannya dan membaliknya. Piring Sekte Elder muncul di telapak tangannya, dan ketika dia melirik sekilas, dia menggelengkan kepalanya. Saya belum menerima peringatan apapun. Pertarungan ini seharusnya baru saja pecah, tapi berdasarkan lokasinya, memang itu tempat yang akan kita tuju. Itu salah satu dari 108 titik relokasi yang dimiliki Morning Dao Sek di galaksi. Saat kami mencapainya, kami harus dapat kembali ke Morning Dao Sekte dengan kekuatan relokasi di sana. Su Hui berdiri di samping Su Ming sambil berbicara dengan lembut. Tidak ada jalan lain untuk memasuki Morning Dao Sek dari daerah di luar Sekte tersebut. Satu-satunya cara adalah melalui 108 titik relokasi, dan kita membutuhkan Sekte Dao Pagi untuk berkorespondensi dengan kita untuk mengaktifkannya. Karena itu, bahkan jika orang luar menguasai tempat relokasi, mereka tidak akan bisa memasukinya. Jauh lebih mudah meninggalkan Morning Dao Sek. Kami hanya perlu berjalan ke ujung ke segala arah, dan kami akan dapat bergerak melalui ruang angkasa ke galaksi True Morning Dao World. Tempat relokasi di depan kita adalah yang paling dekat, tapi itu juga terletak cukup dekat dengan wilayah yang dimiliki oleh persatuan dewa, tapi jika kita mengelilingi tempat ini, kita akan membutuhkan satu bulan atau lebih untuk masuk. Su Hui melihat ke arah Su Ming. Dunia Dao Pagi sejati begitu besar sehingga bahkan jika Su Ming telah tinggal selama bertahun-tahun di tanah gersang dari esensi ilahi, dia masih terpesona. Itu jauh lebih besar dari tanah gersang dari esensi ilahi. Sebenarnya, jika Su Ming sendirian, dia bisa bergeser dan segera menutup jarak. Namun, ada ratusan kapal perang bersamanya, dan karena itu, kecepatan perjalanannya secara alami lebih lambat. Tapi Su Ming tidak terburu-buru. Dia ingin melihat lebih banyak tentang dunia Dao Pagi sejati, dan karena pertempuran di hadapan mereka jelas dilakukan oleh persatuan dewa, dia mengangguk setelah mendengar kata-kata Su Hui. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan wajah yang dikenalnya di medan perang. Ayo pergi ke tempat relokasi di depan kita, kata Su Ming Samar. Suara pertempuran mengguncang seluruh alam semesta. Saat ledakan keras bergema di angkasa, mereka menyebar keluar. Cahaya warna-warni dari segala macam kemampuan ilahi bermekaran seperti kembang api, menghadirkan momen yang sangat indah yang hanya berlangsung sekejap. Darah merah cerah dan baunya yang kental memenuhi area tersebut dan merangsang semua pembudidaya di dalamnya. Dibandingkan dengan perang kacau antara Persatuan Dewa dan Sekte Daupagi, pertempuran di daerah ini berskala kecil, dengan hanya 100 ribu pembudidaya yang berpartisipasi. Ada sekitar 80 ribu pembudidaya dari Persatuan Dewa, dan mereka telah meluncurkan serangan mendadak terhadap 50 ribu pembudidaya yang ditempatkan untuk mempertahankan tempat relokasi. Dua hari yang lalu, 80 ribu pembudidaya dari Persatuan Dewa telah menggunakan semacam metode yang tidak diketahui tiba-tiba dengan menggunakan rune relokasi yang seharusnya hanya dapat mengirim orang ke Sekte Daupagi. Namun sejumlah besar orang dari Persatuan Dewa telah tiba, menangkap 50 ribu murid dari Sekte Daupagi yang ditempatkan di tempat itu tanpa sadar, dan pertempuran telah dimulai. Dalam dua hari, hampir 20 ribu orang telah meninggal dari 80 ribu orang dari Persatuan Dewa. Beberapa dari mayat mereka lengkap. Kebanyakan dari mereka tercabik-cabik yang akhirnya mengambang di sekitar daerah itu. Darah mengalir ke segala arah, membuat bau busuk di galaksi tak tertahankan. Harga untuk membunuh 20 ribu pembudidaya dari Persatuan Abadi adalah 20 ribu murid Morning Dao Sekte ditempatkan untuk mempertahankan rune. Tingkat kultivasi para pembudidaya ini dari Morning Dao Sekte melampaui mereka dari Persatuan Dewa, tetapi kedatangan musuh yang tiba-tiba telah melukai mereka dengan parah di awal pertempuran, itulah sebabnya mereka menderita jumlah kerugian yang sama. Pertempuran terus berlangsung, dan pembantaian terus berlanjut. Para pembudidaya di kedua sisi bertempur sampai mereka dalam keadaan hirup pikuk. Pada saat itu, ada mata besar yang mengambang di antara pasukan milik Persatuan Dewa. Udara menyendiri datang dari bola mata itu saat ia menyaksikan pertempuran. Di bawahnya ada tiga pria parubaya yang dikelilingi oleh sekelompok pria tua dengan kehadiran yang kuat. Salah satunya berwajah tampan. Meskipun dia tampak di usia pertengahan, ada kedewasaan yang teguh padanya. Dia memiliki alis yang gagah dan mata yang berbinar-binar, dan semua orang yang melihatnya dapat membayangkan bahwa dia benar-benar pria yang sangat tampan saat dia masih remaja. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri di bawah bola mata dalam diam. Di punggungnya ada busur besar, dan dia mengenakan jubah panjang yang indah dan mulia. Dia memiliki wajah yang menakjubkan, dan kehadiran dua orang lainnya di belakangnya jelas tidak bisa menandingi dirinya. Mereka hanya menemaninya. Kakak Bey, sudah hampir tiga hari. Dengan kecepatan Morning Dao Sekte mengirimkan pesan mereka, bahkan jika kita memiliki metode untuk memutuskan saluran komunikasi mereka dan menghentikannya, jika kita gagal, orang yang berdiri di sebelah kiri pria berjubah indah berkata dengan suara rendah. Itu benar, Kakak Bey. Menguji orang-orang di sini selama tiga hari sudah cukup bagi kami untuk menyelesaikan tugas kami. Rekan Taois di tempat lain telah kembali sekarang. Haruskah kita mundur? Orang di sebelah kanan bertanya tepat setelahnya. Serikat pekerja mengirim kami ke sini untuk menguji reaksi Morning Dao Sekte, dan mereka memberi kami waktu beberapa hari. Seni pencegahan relokasi yang dipahami Bunda Suci dapat mencegat rune relokasi selama tujuh hari, berdasarkan teori. Itu juga dapat menyebabkan Morning Dao Sekte menderita penundaan tujuh hari dalam pertempuran di dalam True Morning Dao World. Jika kita pergi dalam tiga hari, maka kita tidak akan bisa mengukur waktu yang tepat, kata pria berjubah indah dengan tenang. Suaranya rendah dan membawa aura persuasi. Ini adalah, orang di sebelah kirinya ragu-ragu sejenak. Ketika dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, kilatan bersinar di mata pria berjubah indah itu. Serikat pekerja belum mengirim kami seruan untuk mundur. Di atas kami adalah mata kuil suci. Siapa yang berani pergi sendiri? Katakan tidak lagi dan terapkan kereta. Ketika kata-katanya keluar, orang-orang di sisinya mendesah di dalam hati mereka. Mereka secara naluriah melirik mata raksasa yang memancarkan kehadiran penyendiri di atasnya sebelum segera menundukkan kepala dan menyuarakan kepatuhan mereka. Mereka mundur beberapa langkah dan mengirimkan perintah kepada para penggarap yang merupakan bagian dari serikat pekerja. Suara booming langsung bergema di area tersebut. Ruang di satu sisi kapal perang terdistorsi sebelum berubah menjadi pusaran, dan sembilan benda merah raksasa dengan tanduk ganas panjang yang tingginya puluhan di atas ribuan kaki keluar. Mereka adalah kereta karena ekspresi orang-orang dari Morning Dao Sek berubah sekaligus. Itu adalah kereta yang dibentuk dari ratusan ribu pedang besar. Warna merah tua membuat mereka terlihat seperti diwarnai dengan darah. Kehadiran yang keras menyebar dari mereka, dan mereka bergegas dengan cepat ke medan perang. Pertempuran menjadi lebih intens. Pada saat itu, di tempat yang sangat jauh dari medan perang adalah wilayah yang dimiliki oleh persatuan dewa. Sebuah planet raksasa yang dibentuk oleh hampir seratus planet yang berkumpul terletak di sana, dan di atasnya ada sebuah istana besar yang mengambang di udara. Istana itu bersinar dengan berbagai warna. Tanah itu sunyi, dan tidak ada satu suara pun yang terdengar. Hanya seorang wanita yang dapat ditemukan duduk bersila. Dia berpakaian putih dan cantik, tetapi tidak ada sedikitpun emosi yang bisa dideteksi padanya. Dia sedingin es, dan sebelumnya mengambang di sini ada sembilan bola cahaya. Di masing-masingnya ada gambar berbeda berkedip terus-menerus. Jika ada yang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat dengan jelas bahwa ada sembilan medan perang yang terkandung dalam bola cahaya. Di bola ketiga adalah wilayah tempat pria bernama Bey itu berada. Wanita berbaju putih menatap bola cahaya dengan tenang. Kadang-kadang, dia menatap salah satu dari mereka. Simbol rahasia akan berkedip di matanya, seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu. Waktu berlalu, saat wanita itu sesekali memperhatikan pertempuran di bola cahaya, hari ketiga berlalu untuk galaksi tempat pria bernama Bey berada. Pertempuran skala kecil telah mencapai kondisi yang sangat menghancurkan di sana. Banyak orang di dalam persatuan dewa telah meninggal, tetapi orang-orang dari sekte Morning Dao juga telah membayar harga yang mahal. Hanya ada sekitar 10 ribu tersisa dari yang asli 50 ribu. Kelelahan memenuhi hati mereka, dan keputusasaan menyelimuti tubuh mereka. Rekan mereka telah meninggal satu persatu, dan bau darah yang kental di sekitar mereka serta pembantaian gila yang dilakukan oleh para pembudidaya dari persatuan dewa dari segala arah menyebabkan mereka merasa seolah-olah mereka akan hancur karena kelelahan dan keputusasaan. Mengapa sekte tidak mengirim siapapun untuk membantu kami? Biasanya, ketika kita bertarung melawan persatuan dewa, bala bantuan tiba dalam waktu singkat, tetapi tiga hari telah berlalu, jadi mengapa belum ada orang di sini? Ini adalah tempat relokasi, jadi ini adalah tempat yang sangat penting untuk Morning Dao Sek. Kenapa? Mereka masih belum di sini. Pertanyaan-pertanyaan ini diteriakkan dengan keras di hati 10 ribu pembudidaya sesuatu dari sekte Morning Dao saat mereka terus bertarung. Apa yang terjadi? Di belakang mereka ada sembilan platform besar yang membentuk Relocation Rune. Pada saat itu, ada seorang lelaki tua berdiri di salah satu peron. Di sampingnya ada tiga pria parubaya, dan ada keputus asaan dalam ekspresi sedih mereka. Orang tua itu menutup matanya. Seluruh pikiran dan jiwanya menyatu ke dalam platform di bawah kakinya, tetapi sesaat kemudian, ketika dia membuka matanya, wajahnya pucat. Saat dia mengangkat kepalanya, dia menatap galaksi di atasnya. Itu adalah medan perang kedua. Di sana, lusinan pembudidaya sedang berjuang menuju surga. Sembilan dari lusinan pembudidaya milik Morning Dao Sek, dan mereka dikirim dari ruang perang untuk mempertahankan Rune. Bertarung melawan mereka adalah 17 pembudidaya dari Persatuan Dewa. Mereka telah melancarkan pertempuran sengit satu sama lain di galaksi di atas dan saling menahan. Mereka semua ada di alam Kalpabulan, dan mereka adalah pembudidaya terkuat di tempat itu. Saya sudah mengirim pesan untuk memperingatkan sekte tersebut, tetapi sudah tiga hari, dan tidak ada balasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah cukup kalau mereka tidak mengirim bala bantuan, tapi kenapa tidak ada balasan untuk pesan yang aku kirim kembali ke sekte tentang bahaya yang kita hadapi setelah aku mengaktifkan Rune relokasi. Jika tidak ada seorang pun dari dalam sekte yang mengaktifkan Rune orang pembawa sial ini, tidak ada seorang pun dari luar yang dapat dikirim kembali. Tapi, tapi para pembudidaya orang pembawa sial ini dari persatuan dewa menggunakan Rune untuk dikirim ke sini. Bagaimana? Bagaimana mereka melakukan ini? Mata pria tua itu merah. Dia adalah penatua sekte yang ditempatkan untuk mempertahankan tempat itu bersama para murid, dan dia adalah salah satu tetua sekte agung di kamar penatua sekte, tetapi pada saat itu, tidak peduli status apa yang dia miliki. Itu tidak ada gunanya. Baru saja, dia mencoba untuk memulai kontak dengan sekte itu lagi, tetapi tidak ada tanggapan. Keputus asaan memenuhi tubuh dan jiwanya. Jika dia lari, lupakan apakah dia cukup beruntung untuk melarikan diri. Bahkan jika dia melakukannya, dia pasti akan dihukum sesuai dengan bagaimana sekte Dao Pagi menangani para pembelot. Kecuali dia bertukar sisi dan bergabung dengan persatuan dewa, tapi bagaimana dengan sanak saudaranya? Mereka tinggal di galaksi di bawah yurisdiksi Morning Dao Sek. Jika dia melarikan diri, maka sanak saudaranya akan menghadapi kehancuran. Penatua sekte hebat, apa yang harus kita lakukan? Tiga pria parubaya di samping pria tua itu memandang ke arahnya. Saya khawatir bala bantuan dari sekte tidak akan datang, kata lelaki tua itu dengan sedih. Ketiga pria itu terdiam, suara pertempuran di telinga mereka dan tangisan sedih dari murid-murid mereka sebelum mereka mati menusuk hati mereka. Penatua sekte hebat, mungkin kita akan mendapat bala bantuan, tiba-tiba, salah satu dari tiga pria parubaya mengangkat kepalanya. Saya ingat sepuluh hari yang lalu, saya menerima perintah dari arah Divine Essence Star Ocean. Ini memberi tahu kami bahwa dinas Daokong dan kelompoknya datang ke tempat ini untuk menggunakan rune relokasi untuk kembali ke sekte Daopagi, dan kami harus membuat persiapan sebelumnya untuk mengaktifkan rune. Dilihat dari waktunya, mereka akan segera tiba. Daokong, lupakan level kultivasinya, bahkan jika dia benar-benar datang, berapa banyak pengikut yang bisa dia bawa bersamanya. Itu tidak akan cukup cahaya darah telah tumbuh begitu kuat hingga mencapai langit. Dengan kepribadian dari semua keturunan langsung di Morning Dao Sekte, dia mungkin sudah berbalik untuk menuju ke tempat relokasi lain. Dia tidak akan datang ke sini. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang dinas, salah satu dari sepuluh dinasti besar. Terus, saya bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu. Dia mungkin terlihat baik, tapi sebenarnya, dia sangat dingin. Kelompok itu kemudian terdiam. Bahkan jika kita harus bertarung sampai mati. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Dia menundukkan kepalanya dan meraung, dan teriakannya bergema di medan perang hingga jatuh ke telinga semua murid dari Sekte Dao Pagi di daerah tersebut. Untuk keluarga kita, bahkan jika kita harus berjuang sampai mati. Raungan bergema di galaksi dan mengguncang alam semesta. Masih ada puluhan ribu pembudidaya yang tersisa di Persatuan Dewa. Di belakang mereka adalah mata kuil suci yang besar, dan di bawahnya adalah pria bernama Bey, yang sedang menatap tetua Sekte Agung dari Sekte Dao Pagi yang telah berteriak beberapa saat yang lalu. Morning Dao Sek adalah Sekte yang ditakdirkan untuk jatuh, tapi sebenarnya, masih ada cukup banyak prajurit yang kuat di dalamnya. Pria bernama Bey itu menghela nafas dalam hatinya. Mereka telah bertarung melawan Morning Dao Sekte selama ratusan tahun, tetapi setiap kali itu dipojokkan, seseorang seperti ini akan muncul. Meskipun alasan dibalik kata-kata yang dia teriakkan dan alasan dia maju adalah karena anggota keluarganya berada di dalam wilayah yang dikuasai oleh Sekte Dao Pagi dan dia dipaksa melakukannya untuk kelangsungan hidup anggota keluarganya, itu masih sesuatu yang layak untuk dilakukan, menghormati. Persatuan Dewa mungkin tampak seperti memiliki kekuatan besar, tetapi sebenarnya, tidak ada orang seperti ini yang pernah muncul di antara mereka. Sayang sekali, pria bernama Bey menggelengkan kepalanya. Perintahkan kereta hancur sendiri, karena orang-orang ini sedang hirup pikuk, buat mereka bangun dari kegilaan. Ketika pria bernama Bey mengucapkan kata-kata itu, orang di belakangnya langsung mengirimkan perintah tersebut kepada para prajurit. Setelah beberapa saat, sembilan kereta raksasa yang menyebabkan pembantaian di medan perang runtuh dengan keras. Masing-masing dibentuk oleh ratusan ribu pedang. Sembilan kereta setara dengan jutaan pedang, dan semuanya membangkitkan hembusan angin yang dibentuk untuk menembak ke segala arah dengan gemuruh keras. Jutaan pedang yang ditembakkan adalah bencana bagi para pembudidaya. Hanya ada sekitar 10 ribu murid dari Morning Dao Sek yang tersisa, dan pada saat kereta runtuh, raungan melengking membayangi semua suara di daerah tersebut. Itu adalah suara terakhir yang dibuat banyak orang. 7 ribu orang, dikurangi menjadi daging cincang. Dengan raungan mereka, mereka menghilang selamanya dari alam semesta. Tubuh dan roh mereka dihancurkan. Itu hanya kematian. Kalimat ini bisa dengan mudah diucapkan, tetapi ada kata-kata tertentu yang sama dengan janji. Sebelum mereka diucapkan, seseorang akan menjadi pemiliknya, tetapi begitu mereka diucapkan, pembicara akan menjadi pelayannya. 7 ribu orang tewas. 5 ribu murid yang tersisa dari Sekte Dao Pagi merasa seolah-olah air dingin telah dituangkan ke atas kepala mereka, bahkan jika mereka telah meneriakan kata-kata itu sebelumnya. Saat mereka menggigil, mereka terus mundur, dan tanda-tanda bahwa mereka akan hancur terlihat. Kereta, kami hanya orang-orang yang ditempatkan di sini untuk mempertahankan tempat ini. Kami bukan dari kamar perang, jadi kami tidak memiliki senjata perang, mereka hanya pembudidaya dari semua wilayah, namun mereka sudah memiliki sembilan kereta pedang. Saat Tetua Sekte Agung dari kamar Tetua Sekte tertawa terbahak-bahak, dia menyaksikan murid-murid yang tidak teratur dari Morning Dao Sek. Dia kemudian melompat untuk berubah menjadi busur panjang yang mengarah ke depan. Busur panjang itu seperti ngengat yang terbang ke api. Ia tahu bahwa ia pasti akan mati, tetapi ia tetap melakukannya. Dia tidak mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang gelisah, dan dia juga tidak berteriak tentang kesediaannya untuk mati lagi. Semua itu tidak lagi diperlukan. Jika ada seseorang yang melarikan diri, maka biarkan mereka, tetapi dia tidak bisa lari. Dia tidak terburu-buru untuk Morning Dao Sekte, dan dia juga tidak melakukannya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia melakukannya untuk anggota keluarganya, anak-anaknya, dan semua kerabatnya. Dengan kematian saya, saya akan dapat membeli toleransi Morning Dao Sekte untuk keluarga saya. Ini, sangat berharga. Mata pria tua itu menjadi merah. Dengan kegilaan dan tekat, dia bergegas menuju kam milik persatuan dewa. Kalian berdua, serang, dengan petir penghancur bulan, akhiri hidupnya, karena dia datang ke sini untuk mencari kematian. Bahkan jika tingkat kultivasi Anda tidak cukup tinggi dibandingkan dengan dia, dia tidak akan menghindarinya, kata pria bernama B sambil menatap lelaki tua yang bergegas ke arah mereka dari kejauhan seperti ngengat yang terbang ke api. Kita bisa mengakhiri pertempuran ini lebih awal. Pria bernama B mengangkat kepalanya dan menatap bola mata besar di atasnya, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Namun pada saat dia melihat ke atas, keributan tiba-tiba muncul di medan perang. Suara itu berasal dari orang-orang di Sekte Morning Dao dan juga dari persatuan dewa. Bersamaan dengan kebisingan itu adalah sorakan gembira yang menyebar ke seluruh area. Bala bantuan kami telah tiba. Itu kapal perang dari Sekte. Orang-orang dari Sekte ini ada di sini untuk menyelamatkan kita. Ketika suara-suara itu bergema di daerah itu, bahkan elder Sekte Agung yang mencari kematian terhenti dan menoleh untuk melihat. Dia melihat ratusan kapal perang menerobos galaksi, bersama dengan hampir 10 ribu pembudidaya di dalamnya. Semangat bersinar di matanya, tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Hanya sebanyak ini orang. Saat dia dipenuhi dengan kesedihan, keributan di sekitarnya perlahan meredah. Keputus asaan muncul dalam ribuan kultivasi Morning Dao Sekte lagi. Setelah melalui kegilaan barusan kemudian dipadamkan oleh jutaan pedang sebelum tanda-tanda kehancuran muncul, kegembiraan telah dinyalakan lagi ketika ratusan kapal perang muncul, tapi ketika mereka melihat hanya ada ratusan, kegembiraan itu tanpa ampun dipadamkan lagi. Pasang surut semacam ini menghilangkan keinginan mereka untuk bertarung, apapun yang tersisa darinya. Pikiran untuk melarikan diri dan menyebar, langsung terbentuk di hampir semua pembudidaya tersebut. Saat mereka bubar, niat membunuh muncul di mata puluhan ribu pembudidaya dari persatuan dewa, dan selama itu, tatapan mereka tertuju pada ratusan kapal perang. Pria bernama B itu mengalihkan pandangannya dari bola mata besar di atasnya dan melihat ke arah ratusan kapal perang di kejauhan. Mereka bukan bala bantuan dari Morning Dao Sek, atau mereka tidak akan mengirim orang-orang ini begitu saja. Mereka seharusnya hanya lewat, tapi karena mereka ada di sini, buat mereka tetap tinggal, kata pria bernama B dengan tenang. Su Ming berdiri di haluan kapal dan menatap medan perang di hadapannya. Dia melihat puluhan ribu pembudidaya dari persatuan dewa dan juga melihat ribuan pembudidaya yang tersebar dari Sekte Dao Pagi, bersama dengan banyak potongan daging yang mengisi galaksi bersama dengan bau darah yang tebal di daerah tersebut. Apakah saya punya spanduk? Su Ming tiba-tiba bertanya. Su Hui tertegun sejenak, mata yang tertua di antara sembilan kegelapan lemah tua segera berkedip dengan kilatan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menepuk-nepuk tubuhnya. Sepotong kain panjang muncul di tangannya, dan ketika melayang di angkasa, terungkap bahwa panjangnya ribuan kaki. Yang mulia, kami tidak memiliki spanduk, tetapi jika Anda membutuhkannya, saya dapat membuat yang sederhana sekarang. Aku ingin yang merah, kata Su Ming lirih. Orang tua itu segera mengayunkan sepotong kain panjang di tangannya ke sekelilingnya, untuk mewarnainya menjadi merah dengan darah yang mengambang. Segera, bendera merah darah terbentuk. Gantung spanduk dan teriakkan namaku. Biarkan semua orang ini tahu siapa Anda, dan biarkan saya melihat, apakah Anda memiliki hak untuk terus berada di sisi saya. Ketika Su Ming berbicara, kata-katanya mendarat di telinga semua pembudidaya di kapal perang, menyebabkan cahaya cemerlang bersinar di mata mereka. Orang tua itu menggantungkan spanduk perang merah darah di kapal perang Su Ming. Dengan satu lemparan, bendera yang panjangnya ribuan kaki berkibar di angkasa tanpa angin, dan pada saat itu, ratusan kapal perang mengeluarkan ledakan. Jumlah pilar cahaya yang setara kemudian ditembakkan dari mereka. Pada saat mereka menyerbu ke medan perang, semua pembudidaya di kapal perang mengambil langkah maju secara bersamaan dan berubah menjadi hampir 10 ribu busur panjang yang bergegas bersama ke medan perang. Daokong. Orang-orang itu meraung pada saat yang sama pada saat mereka bergegas keluar. Mereka meneriakan nama, dan suara mereka mengguncang galaksi. Ketika kata-kata itu jatuh keluar seperti guntur ke segala arah, itu mendarat di hati ribuan murid dari sekte Daopagi yang sudah tersebar. Itu juga mendarat di telinga para pembudidaya dari persatuan dewa. Suara-suara itu melonjak dengan penuh semangat. Ketika mereka menyatu dengan momentum yang diciptakan oleh hampir 10 ribu orang yang bergegas keluar, hanya ada satu frase yang bisa menggambarkan mereka. Sekejam harimau dan serigala, suara booming mengguncang galaksi. Ratusan pilar cahaya dari kapal perang membawa kehadiran destruktif yang melonjak ke dalam badai di medan perang. Ketika itu bergema di luar angkasa, hampir 10 ribu pembudidaya di bawah yurisdiksi Su Ming mendekat, dan meluncurkan pertempuran gila. Pada saat hampir 10 ribu pembudidaya bertabrakan dengan puluhan ribu kelelahan yang telah berjuang selama tiga hari, pertempuran tanpa akhir dimulai. Meskipun para pembudidaya dari Morning Dao Sekte terpencar, mereka menjadi ragu-ragu saat melihat pemandangan itu. Mereka tidak tahu apakah mereka harus terus berjuang atau terus melarikan diri, tetapi bendera merah darah dan nama Daokong yang bergema di telinga mereka menyebabkan semangat juang yang padam di dalam hati mereka secara bertahap menyala lagi. Penatua Sekte Agung dari kamar Penatua Sekte melihat para pembudidaya yang masuk dan spanduk perang merah darah yang melonjak. Dia juga mendengar nama yang hampir 10 ribu pembudidaya meraung, dan tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi busur panjang yang mengarah ke kapal perang tempat suming berdiri. Pada saat itu, sembilan kegelapan lemah tua terbang bersama, tapi mereka tidak terburu-buru masuk ke kapal perang. Sebaliknya, mereka terbang ke galaksi di atas mereka, di mana lusinan pejuang yang kuat bertempur dengan sengit. Mata burung bangau botak itu berbinar. Dengan satu gerakan, itu menghilang tanpa jejak. Hanya suming yang bisa melihat separuh lengan dengan cepat mendekati medan perang saat bepergian di antara potongan-potongan daging dan anggota tubuh yang robek hampir tanpa kehadiran. Nenek moyang flame fins mencibir sambil mengjilat bibirnya dengan keras. Haus darah muncul di matanya. Dia melihat ke arah suming, dan ketika dia melihatnya mengangguk, dia tertawa terbahak-bahak dan memutuskan untuk tidak menyebarkan seluruh kekuatannya. Sebagai gantinya, dia hanya menunjukkan kekuatan tentang lunar kalparilm. Dia pergi dengan satu gerakan, jelas tidak mau mengungkapkan tekanan kuat yang dimiliki yang maha kuasa dan akan menyebabkan yang lain melarikan diri. Sebaliknya, dia ingin menikmati kenikmatan menjadi serigala berbulu domba. Apakah ini baik-baik saja? Suhui tertawa kecil sambil melirik suming. Kita harus membiarkan mereka melampiaskan sedikit. Suoming tersenyum tipis saat dia balas menatapnya. Suhui dan suming saling bertatapan, dan kelembutan yang biasanya tidak muncul di matanya muncul. Dia menutup mulutnya dan tertawa, tetapi ketika dia melihat bola mata besar mengambang di galaksi, kegembiraannya segera menghilang, dan pupil matanya mengerut. Apa itu? Tatapan suming juga mendarat di bola mata besar itu. Dia memiliki perasaan samar bahwa itu juga sedang menatapnya pada saat itu. Hal itu berbeda dari mata ketiga suming. Mata ketiganya memiliki kecerdasannya sendiri, tetapi bola mata besar itu membuat orang lain merasa bahwa itu adalah benda mati. Jelas, itu adalah kapal ajaib yang dikendalikan dari jarak jauh oleh seseorang. Itu adalah mata kuil suci dari persatuan dewa. Saya Ouyang Kong. Salam, Yang Mulia. Orang yang menjawab suming adalah tetua sekte agung dari kamar elder sekte yang bergegas ke arahnya dari kejauhan. Ketika dia mendekat, dia melihat binatang berkepala gug-guk dan dao fei feng di haluan kapal. Jantungnya bergetar, tapi dia mengalihkan pandangannya dan membungkus tinjunya untuk membungkuk dalam-dalam ke arah suming saat dia berada di luar kapal perang. Su Ming mengangguk. Pandangannya mendarat di bola mata besar itu, lalu dia mengalihkan pandangannya ke bawah, dan melihat pria bernama Bei. Saat suming mengenalinya, kilatan terkejut bersinar di matanya. Bei Ling, komandan dari puluhan ribu pembudidaya dari persatuan dewa, pria yang telah mencapai usia parubaya, tetapi yang masih bisa dikenali oleh semua orang sebagai tampan ketika dia masih remaja, adalah teman masa kecil Su Ming, Bei Ling. Ketika mereka berada di gunung gelap, dia adalah kakak laki-laki yang dihormati Su Ming. Kemudian, mereka bertemu lagi di tanah berserkers, dan dia mulai mengerti bahwa semua orang itu palsu. Sekarang, dia berdiri di galaksi yang jauh di depannya. Su Ming menatapnya, dan Bei Ling juga menoleh. Pada saat tatapan mereka bertemu melalui galaksi dan melewati puluhan ribu pembudidaya, Bei Ling merasakan jantungnya berdebar kencang. Ekspresinya langsung berubah pucat, dan dia mengambil beberapa langkah mundur ke belakang sebelum kekuatan mereka yang termasuk dalam tahap world plane realm selanjutnya meletus dari tubuhnya. Kekuatan itu menyapu seluruh area, dan hanya dengan melakukan itu dia berhasil mencegah dirinya didorong kembali oleh tatapan Su Ming. Namun, garis darah menetes dari sudut bibirnya. Shock muncul di wajah pucatnya. Pada saat Su Ming melihat ke arahnya saat itu, Bei Ling memiliki perasaan yang kuat bahwa tatapannya seperti pedang tajam yang menembus ruang untuk menembus matanya. Ketika berenang melalui nadinya, itu memotong darah dan dagingnya, mengiris semua tulangnya, seolah-olah segala sesuatu tentang dirinya telah dibongkar dan dilihat dengan jelas. Faktanya, bahkan jiwanya tidak memiliki ruang untuk melarikan diri di bawah tatapan itu. Dia merasa seolah-olah semua rahasia dan ingatannya terlihat, menyebabkan dia memiliki kesalahpahaman bahwa dia sendirian di tengah orang banyak. Terutama karena Bei Ling merasa tatapan itu mengandung semacam kekuatan misterius dan mempesona. Seolah-olah orang itu tahu segalanya tentang masa lalunya, yang membuatnya merasakan keakraban yang luar biasa, tetapi juga bahwa dia adalah kehadiran yang tidak dikenal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bei Ling percaya bahwa ini pasti karena orang tersebut telah mempraktikkan suatu bentuk seni dengan menggunakan matanya. Dia tidak bisa membedakan siapa Su Ming. Bagaimanapun, pada saat itu, Su Ming muncul sebagai Daokong, dan tingkat kultifasinya juga melampaui apa yang dimiliki oleh orang dalam ingatan Bei Ling, tetapi dia berhasil mengatakan bahwa orang di depannya pasti seseorang yang tidak biasa. Ketika dia mengingat nama yang diteriakkan oleh para pembudidaya, dua kata segera muncul di hatinya. Daokong. Dengan ekspresi tenang, Su Ming menatap Bei Ling. Kenangan naik di kepalanya, yang terakhir adalah ketika dia membunuh Bei Ling di gunung yang dimiliki oleh sekte abadi daun besar. Namun, saat itu, orang yang dia bunuh adalah proyeksi Bei Ling di tanah berserkers, sementara orang yang berdiri di hadapannya pada saat itu adalah diri yang sebenarnya. Hanya dengan satu pandangan, Su Ming bisa melihat tingkat kultifasi Bei Ling. Dia berada di tahap selanjutnya dari dunia pesawat, dan hanya sedikit lagi untuk mencapai penyelesaian yang hebat. Memperoleh tingkat kultifasi ini pada usianya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang ajaib, meskipun dibandingkan dengan Su Ming, perbedaan di antara mereka seperti jarak antara langit dan bumi. Tapi tidak mungkin Bei Ling bisa dibandingkan dengan hal-hal yang dialami Su Ming. Bagi Su Ming, perjalanan ke tanah gersang dari esensi ilahi telah memberikan metamorfosis dalam tubuh dan bahkan jiwa, yang memungkinkannya untuk berkembang pesat. Situasi hidup dan mati yang dia hadapi selama periode itu juga sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh orang normal. Pada saat itu, ketika dia melihat Bei Ling lagi, kebingungan yang dialami Su Ming di masa lalu bukan lagi sesuatu yang dia rasakan. Dia juga tidak ingin lagi memikirkan kebenaran tentang gunung gelap. Apakah itu asli atau palsu tidak masalah. Selama dia tahu bahwa dia nyata, itu sudah cukup. Namun, ketika Su Ming melihat busur di belakang punggung Bei Ling, emosi yang rumit muncul di wajahnya. Busur itu ada dalam ingatannya, dan itu dibawa oleh ayah Bei Ling, busur kepala pengawal di suku gunung gelap. Namun, dalam ingatan Su Ming, busur itu sebenarnya bukan milik ayah Bei Ling. Itu milik suku gunung gelap, dan merupakan token otentikasi yang akan diwarisi oleh setiap kepala pengawal. Meskipun ingatan ini mungkin palsu, Su Ming percaya bahwa itu nyata, dan karena dia percaya itu nyata, maka dia akan mengubah semua itu menjadi kenyataan berdasarkan ingatannya. Karena itu masalahnya, tinggalkan, busur itu di belakang, gumam Su Ming lembut. Dia satu-satunya yang bisa mendengar suaranya. Tidak peduli siapa yang ada di sampingnya, apakah itu Su Hui atau Zuyu Kai, tidak ada yang mendengarnya. Dia mendesah pelan, lalu menginjak haluan kapal dan berjalan ke galaksi di depannya. Saat kakinya mendarat, dia sudah mencapai medan perang. Ekspresinya tenang, dan dengan kecepatan sedang, dia berjalan menuju Bei Ling. Puluhan ribu pembudidaya di depannya sepertinya tidak ada di depan matanya saat dia terus berjalan dengan santai. Saat Su Ming berjalan mendekat, pupil Bei Ling menyusut dengan cepat. Dia mundur beberapa langkah lagi, dan ekspresinya terus berubah. Persembahkan petir penghancur matahari. Kalian berdua, pergi dan ukur tingkat kultifasi orang itu. Kedua orang yang berdiri di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum mengertakkan gigi dan menyuarakan ketaatan mereka. Mereka segera berubah menjadi busur panjang dan menyerang ke depan. Su Ming memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Ketika dia bergerak maju, beberapa pembudidaya dari persatuan dewa di depannya menyerbu ke arahnya dengan mata merah. Ketika dia mengarahkan pandangannya ke seluruh area, dia menemukan bahwa para pembudidaya itu padat bersama. Dengan segala macam kemampuan ilahi dan seni serta cahaya yang bersinar dari Enchanted Treasures mereka, mereka menyerbu ke arahnya seolah-olah hujan deras di galaksi. Su Ming mengangkat tangan kanannya dan maju selangkah. Dia segera mendekati salah satu pembudidaya. Tangan kanannya yang terangkat dengan santai mencengkeram leher pembudidaya, dan ketika dia menyeret lengannya ke bawah secara diagonal, retakan keras terdengar di angkasa. Pembudidaya bahkan tidak bisa mengelak. Matanya langsung menjadi kusam, lehernya dipatahkan oleh Su Ming. Pada saat yang sama, api merah menyebar dari tangannya, dan dia langsung mereduksi tubuh fisik kultifator menjadi abu. Bahkan dewa yang baru lahir tidak bisa melarikan diri, karena langsung terbunuh. Namun, kematian seorang kultifator tidak menimbulkan ancaman bagi medan perang dengan puluhan ribu orang. Lebih banyak pembudidaya meraung dan bergegas menuju Su Ming. Suara Buming mengguncang langit dan bumi. Kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya mendarat secara bersamaan di Su Ming, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya sedikitpun. Kemampuan ilahi itu hancur saat mencapainya, tidak dapat membuatnya menderita bahkan kerusakan sekecil apapun. Hanya kekuatan fisiknya saja sudah cukup baginya untuk menyapu area itu dengan kekuatan kasar. Sejumlah besar Enchanted Treasures dibebankan padanya, tetapi begitu mereka menyentuh Su Ming, suara logam bertabrakan dengan logam berdering di luar angkasa. Enchanted Treasures dari berbagai penampilan semuanya bergidik dan jatuh ke belakang secara bersamaan. Cahaya mereka langsung menjadi kusam, seolah-olah rebound dari tubuh fisik Su Ming telah mengguncang Vessel Spirits. Adegan ini mengejutkan para pembudidaya yang masuk, dan ekspresi bailing berubah secara drastis. Pada saat itu, Su Ming melangkah maju lagi. Saat kakinya mendarat, ledakan keras terdengar di galaksi. Sejumlah besar riak muncul di bawah kaki Su Ming. Ketika mereka menyebar, semua pembudidaya yang berhubungan dengan mereka bergidik sebelum langsung tercabik-cabik. Langkah kaki Su Ming mempertahankan ritme yang tetap. Itu tidak cepat, tapi juga tidak lambat. Dia berjalan dengan kecepatan yang sama, maju selangkah demi selangkah. Secara bertahap, jejak darah tebal terbentuk di belakangnya. Para pembudidaya di depannya mundur, dan untuk sementara waktu, tidak ada yang berani memblokirnya. Tingkat budidaya Su Ming jauh melampaui apa yang dimiliki oleh pembudidaya lain di tanah ini. Jika itu adalah pejuang kuat lainnya atau orang lain dengan status berdiri di tempatnya, mereka akan menemukan penyerangan berada di bawah mereka. Namun, prinsip ini tidak ada untuk Su Ming. Tidak peduli siapa itu, selama mereka menghalangi jalannya, mereka harus menderita nasib dihancurkan. Yang kuat memangsa yang lemah. Ini adalah hukum di alam semesta. Jika yang kuat menemukannya di bawah mereka untuk menyerang ketika mereka melihat yang lemah dan hanya akan menghadapi mereka yang setara dengan mereka yang berkuasa, maka alam semesta mungkin tampak mengikuti hukum, tetapi bagi Su Ming, semuanya adalah kekacauan. Atau, motivasi macam apa yang akan membuat seseorang lemah melakukan apa saja untuk menjadi kuat dengan segala cara. Terkadang, mengandalkan yang kuat dan mengalahkan yang lemah adalah keinginan yang sangat didambakan orang di lubuk hati mereka, meskipun mereka tidak ingin mengatakannya dengan keras. Saat Su Ming berjalan, puluhan ribu pembudidaya dari Persatuan Dewa membuka jalan baginya. Ketika mereka melihat ke arahnya, tatapan mereka dipenuhi dengan teror. Sungai darah di belakangnya adalah kesaksian tentang apa yang akan terjadi pada semua orang yang berani menghalangi jalannya. Tiba-tiba, dua busur panjang ditembakkan dari burung gagak. Sebelum mereka mendekat, mereka memancarkan empat sinar gelap. Pada saat mereka terbang, pekikan tajam terdengar, lalu berubah menjadi empat burung gelap yang memancarkan kekuatan yang mirip dengan yang ada di alam Kalpasurya. Mereka menyerang Su Ming dalam sekejap mata. Petir penghancur matahari. Ini adalah salah satu senjata milik Persatuan Dewa. Itu berbagi nama yang sama dengan Moon Destroying Lightning, dan selama seribu tahun terakhir, mereka diciptakan oleh Persatuan Dewa. Dikabarkan bahwa hanya kuil suci yang menguasai metode untuk membuat bejana itu. Mereka begitu perkasa sehingga mereka akan bersinar dengan cahaya yang paling menyilaukan selama pertempuran antara Persatuan Dewa dan Sekte Daopagi. Nama mereka adalah Sun Destroying Lightning. Meskipun tidak bisa benar-benar membunuh orang-orang di alam Kalpasurya, itu bisa memaksa semua pembudidaya alam itu. Faktanya, jika jumlah Vessel-nya cukup, maka bukan tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Sebenarnya, selama banyak pertempuran antara Persatuan Dewa dan Sekte Daopagi, alam Kalpasurya yang maha kuasa yang meninggal karena petir penghancur matahari sudah lusinan. Setiap kali, ratusan petir penghancur matahari akan keluar pada saat yang bersamaan. Kekuatan untuk meledakkan langit akan bergema di angkasa, dan itu akan membuat semua orang yang melihatnya gemetar. Kekuatan penghancur mereka cukup untuk membuat semua orang seketika kehilangan keinginan untuk bertarung. Saat Suming menyaksikan empat burung gelap yang dibentuk oleh sinar gelap cahaya menyerbu ke arahnya seolah-olah mereka telah menguncinya sambil mengeluarkan pekikan tajam, dia tidak menghindar. Dia membiarkan empat sinar gelap itu mendekatinya. Di bawah tatapan jahat dari dua pembudidaya parubaya yang telah berubah menjadi dua busur panjang, Suming mengangkat tangan kanannya, dan meraih salah satu burung hitam. Ledakan, 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 tiga poni keras berturut-turut langsung menarik perhatian semua pembudidaya yang bertarung. Ketika mereka melihat ke atas, hati mereka bergetar. Tiga petir penghancur matahari telah meledak di Suming, tetapi saat mereka runtuh, dia tetap tenang seperti biasa. Bahkan tidak satu helai pun rambutnya terbang. Di tangannya, burung hitam terakhir yang dibentuk oleh petir penghancur matahari berjuang tanpa henti, tetapi tidak bisa melarikan diri. Suming berdiri di galaksi dengan kepala menunduk untuk menatap burung gelap itu. Saat matanya berbinar, cabang tipis yang tidak bisa dilihat siapapun muncul di tangan kanannya. Mereka menembak melalui burung hitam itu dan mulai menganalisanya. Itu menyatu dengan mantra samanik dan menggunakan hukum alam semesta. Ini diciptakan oleh pembudidaya di alam kalpa surya memicu ledakan dalam darah dan esensi mereka. Seorang pembudidaya di alam kalpa matahari dapat menciptakan sekitar seribu petir penghancur matahari. Mungkin, binatang buas yang mirip dengan yang ada di alam kalpa surya bisa digunakan untuk membuatnya juga. Tapi kekuatan darah di sini agak asing. Suming mengulurkan tangan kanannya, dan burung hitam itu mulai meleleh lapis demi lapis. Di bawah tatapan kaget orang-orang di sekitarnya, setetes cairan kemasan terungkap dari burung hitam yang meleleh. Bau darah yang kental adalah bukti yang menunjukkan bahwa itu adalah setetes darah yang nyata. Saat suming menatapnya, kilatan bersinar di matanya. Dia mengangkat tetesan ke mulutnya dan menyentuhnya dengan lembut dengan lidahnya. Kilau terkejut muncul di matanya. Tidak ada tanda-tanda kehadiran negatif di atasnya, dan bahkan dapat digunakan untuk menyehatkan jiwa, membuat seseorang merasa seolah-olah berada di bawah sinar matahari yang hangat. Makhluk apa yang bisa memiliki darah seperti itu? Bagaimana itu bisa memiliki efek semacam ini? Hampir saat suming melelehkan matahari menghancurkan petir, mengumpulkan setetes darah emas dari dalam dan menjilatnya dengan lidahnya, pupil bola mata besar di atas bailing menyusut dan menatapnya. Pada saat yang sama, wanita yang sangat cantik dan menyendiri dalam pakaian putih duduk di istana terapung besar di atas planet budidaya raksasa yang dibentuk oleh banyak planet yang jauh dari galaksi. Tempat suming tiba-tiba memusatkan pandangannya padanya. Dia mengabaikan semua pemandangan di dalam bola cahaya lainnya dan mengarahkan pandangannya ke bola ketiga. Di dalamnya ada suming dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia menatap suming, lalu mengangkat tangan kanannya untuk membentuk segel sebelum mengayunkannya ke samping. Segera, bola cahaya lain muncul di tangan kanannya. Di dalamnya ada gambar suming, dan itu dengan cepat berubah. Setelah beberapa saat, semua pemandangan dalam kehidupan suming segera muncul di dalamnya, dari saat ia lahir hingga saat ia melangkah ke tanah gersang dari zat ilahi. Tentu saja, apa yang dilihatnya bukanlah cerminan dari kehidupan suming yang sebenarnya, tetapi dari Daokong. Daokong, salah satu dari sepuluh dinasti besar. Dia melangkah ke tanah gersang dari esensi ilahi sekitar seribu tahun yang lalu. Wanita itu bergumam pelan. Suaranya seperti dentang seratus lonceng. Itu sangat menyenangkan dan merdu, tetapi nada beku di dalamnya akan membuat semua yang mendengarnya merasa seolah-olah ada hawa dingin yang merambat di tulang mereka. Tanah gersang dari esensi ilahi, wanita itu mengerutkan kening. Ini bukan pertama kalinya misteri di balik Sun Destroying Lightning telah retak dan setetes petir emas di dalamnya terungkap. Sebenarnya, selama bertahun-tahun perang, petir penghancur matahari telah dihancurkan berkali-kali oleh orang-orang di Sekte Daopagi. Tetesan emas darah telah diambil dan digunakan untuk memelihara jiwa. Karena itu, wanita berbaju putih itu tak terlalu kaget dengan suming yang menguap misteri di balik Sun Destroying Lightning. Dia hanya sedikit terkejut bahwa itu dilakukan oleh Daokong. Alasan utama cemberutnya tidak terkait dengan petir penghancur matahari, tetapi karena pengalaman Daokong dalam hidupnya. Dia benar-benar mengabaikan paru pertama hidupnya, tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah kata-kata terakhir, tanah gersang dari esensi ilahi. Dia terdiam beberapa saat sebelum mengangkat tangan kanannya dan mengetukkan bola cahaya ke kanannya. Itu langsung berubah menjadi oranya, dan semua hal yang dialami Daokong dalam hidupnya diwarnai oranya. Dengan itu, dia menempatkan Daokong di antara orang-orang yang sangat diperhatikan di persatuan dewa. Perlahan tapi pasti, aku akan belajar apakah itu dia, kata perempuan berbaju putih lembut. Namun, saat dia menggumamkan itu, ekspresinya berubah dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berdiri dengan cepat dan pupilnya menyusut saat dia menatap Su Ming di bola cahaya ketiga. Sementara orang-orang memiliki berbagai ekspresi di wajah mereka, Su Ming mengepalkan tinjunya di sekitar tetesan darah kemasan. Benang tipis muncul di telapak tangannya, dan semuanya merangkak ke dalam setetes darah. Ini adalah Su Ming mengambil analisis yang lebih mendalam tentang asal-usul darah menggunakan kekuatan pemusnahan benih kehidupan setelah dia menjadi curiga. Saat kekuatan seat of life extermination dari telapak tangan Su Ming terus merembes ke dalam tetesan emas darah untuk segera menganalisanya, ekspresi Su Ming berubah. Dia merasakan kehadiran yang tidak bisa dia ucapkan, dan itu tanpa henti menyebar dari darah emas itu. Kehadiran itu tampaknya telah disembunyikan di dalam benih kehidupan pemusnahan selama ini dan baru saja dibangunkan, setelah mengalami rangsangan yang kuat. Saat itu menyebar, raungan yang bisa mengguncang langit dan bumi segera naik di hati Su Ming. Saat itu bergema di dalam dirinya, bahkan dia begitu terguncang oleh getaran itu sehingga pikirannya menjadi kosong. Gelombang tekanan yang kuat menghampirinya, menyebabkan dia langsung merasa seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Ada kehadiran kuno yang terkandung dalam raungan itu, bersama dengan udara asing yang belum pernah dirasakan Su Ming sebelumnya. Seolah-olah, itu bukan milik alam semesta ini, dan pada kenyataannya, itu terasa seolah-olah itu bukan milik empat dunia sejati agung, apalagi, aritriat ekspanse kosmos. Karena pada saat kehadiran dan raungan itu bergema di hati Su Ming, riak tak berujung muncul entah dari mana di galaksi di sekitar mereka. Itu adalah, hukum alam semesta turun pada mereka. Hukum ini tidak memiliki bentuk, dan ketika menyebar, itu menyebabkan semua benda di galaksi membeku. Nenek Moyang Flame Fin setelah bersenang-senang menjadi serigala berbulu domba saat dia bertarung di galaksi di atas, tetapi pada saat itu, dia bergidik. Kehendak alam semesta, ini adalah hukum alam semesta yang berbentuk keinginan untuk turun di sini. Hanya, alasan macam apa yang mungkin membuat alam semesta terbangun dari tidurnya. Hati Su Ming bergetar karena benih kehidupan pemusnahan yang telah menyatu ke dalam jiwanya telah meletus di dalam dirinya untuk melawan kehadiran dari darah emas. Seolah-olah, benih kehidupan pemusnahan dan darah emas adalah musuh bebu yutan alami. Mereka adalah eksistensi yang saling melawan. Saat itu, kedua kehadiran itu bertarung satu sama lain di tubuh Su Ming, dan kehendak alam semesta yang lahir dari hukum memilih untuk turun dari mereka. Jika, Su Ming masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, maka dia tidak akan bisa bertahan di Divine Essence Star Ocean sampai saat itu. Tetesan darah, datang dari musuh bebu yutan kam afiliasi Old Man Extermination, Saint Devir. Dengan keras, darah emas di tangan kanan Su Ming menguap, berubah menjadi kabut darah yang dengan cepat naik ke galaksi melalui celah di antara jari-jarinya. Pekikan melengking keluar dari kabut dan menyebabkan galaksi di segala arah berguncang. Kabut emas langsung berkumpul untuk berubah menjadi nyamuk emas besar di depan Su Ming. Itu mengerikan, tapi ada perasaan kekuatan yang sangat murni keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini sepertinya menolak untuk mengikuti tren di alam semesta dan ditekan olehnya. Pada saat itu membuka mulutnya untuk mengaum ke arah Su Ming, tekanan kuat langsung menyebar, tetapi tubuhnya juga dengan cepat hancur seperti bunga yang akan layu setelah mereka mekar selama satu malam pada saat tekanan menyebar. Namun, tepat ketika nyamuk emas hancur, kekuatan isap yang besar keluar dari Su Ming. Ketika kabut yang dibentuk oleh nyamuk emas itu hendak menyebar, kekuatan isap itu dengan cepat menyerap semuanya ke dalam tubuh Su Ming, menyatukannya ke dalam dirinya melalui setiap bagian dari dirinya. Rangkaian peristiwa itu disaksikan oleh semua orang, dan itu mengguncang hati puluhan ribu orang di negeri itu. Hanya Su Ming sendiri yang tahu bahwa nyamuk emas besar itu telah menghilang karena kekuatan asal yang terkandung dalam darah emas itu terlalu sedikit dan tidak bisa melawan seed of life extermination. Setelah itu tersebar dengan paksa, melahap terjadi. Saat kabut yang dibentuk oleh nyamuk emas itu dimakan oleh Su Ming, suara retakan langsung keluar dari tubuhnya. Benih kehidupan pemusnahan dalam jiwanya awalnya hanya sebuah fragment, tetapi pada saat itu, sepertinya ia telah menyerap nutrisi dan tanda-tanda pertumbuhan muncul di tepinya. Mungkin hanya tumbuh sedikit lebih besar, tetapi itu cukup untuk menunjukkan bahwa dengan lebih banyak makanan, itu bisa selesai sendiri. Mata Su Ming terfokus. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bergerak maju, dan dia sangat cepat sehingga dia langsung muncul di sebelah targetnya. Ekspresi Beiling berubah. Dia dengan cepat mundur. Saat dia melakukannya, dia mengangkat tangan kirinya untuk meraih busur di punggungnya. Dengan momentum tersebut, dia menarik tali busur dengan tangan kanannya, tetapi pada saat dia melakukannya, Su Ming berhenti bergegas ke depan. Sebagai gantinya, dia bergerak ke kiri dan ke kanan, dan dua jeritan rasa sakit yang melengking keluar pada saat yang sama dari mulut dua orang yang telah melempar petir penghancur matahari. Tubuh mereka hancur karena ledakan, tetapi tas penyimpanan mereka ditangkap Su Ming. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Beiling. Pada saat itu, kilatan cahaya bersinar di mata Beiling, dan dia melepaskan tali busur di tangan kanannya. Panah yang dia tempatkan sebelumnya mengeluarkan desas-desus sebelum menyerang Su Ming. Ketika ditembakkan, panah itu bergoyang di angkasa sebelum meningkat menjadi hampir seratus ribu anak panah. Mereka tampak seperti hujan di galaksi. Dengan ekspresi tenang, Su Ming mengambil langkah maju dan menyerbu menuju hujan seratus ribu anak panah. Saat suara-suara menggelegar bergema di angkasa, dia menerobos masuk. Anak panah mendarat di tubuhnya, tetapi semuanya jatuh kembali dengan ledakan keras, tidak dapat menghentikan Su Ming bahkan untuk sesaat atau bahkan melukainya sedikitpun. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan ketika kakinya mendarat, dia muncul di samping Beiling. Saat wajah yang lain memucat, Su Ming dengan santai menepuk tangan kirinya dan menyambar busur. Dengan satu ayunan, kekuatan yang kuat menyapu Beiling dan melemparkannya sejauh puluhan ribu kaki. Ketika dia batuk darah, matanya menjadi merah. Aku akan mengambil busur ini sebagai ganti nyawamu. Ini hanya busur biasa. Apa gunanya kamu mengambilnya? Hati Beiling sakit karena sakit. Busur itu memiliki arti khusus baginya, tetapi dia hanya bisa melihat tanpa daya saat busur itu direnggut dari tangannya. Dia mungkin terkejut dengan kekuatan Su Ming dan tidak dapat menerimanya untuk jangka waktu tertentu, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia mengertakkan gigi dan berbalik. Sementara dia menyerbu kekejauhan, dia merobek slip giyok, dan tubuhnya langsung menghilang dari galaksi. Itu bukan milikmu, kata Su Ming lembut. Dia melemparkan busur di tangannya dan menyimpannya ke dalam tas penyimpanan. Saat itu, cahaya kuat tiba-tiba bersinar dari bola mata raksasa di atasnya. Cahaya itu berubah menjadi pedang panjang yang menebas kepalanya. Su Ming mengangkat tangan kanannya, dan Life Inequity Spear dengan cepat terbentuk di dalamnya. Begitu dia memegangnya, dia menyapu ke arah pedang yang masuk. Pada saat mereka bertabrakan dengan ledakan, bilahnya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, mata ketiga bersinar di tengah alis Su Ming. Itu membuka celah dan menatap bola mata besar itu. Dengan itu, galaksi diperbesar tanpa henti. Dalam rentang nafas, bola mata itu berubah menjadi ilusi belaka. Ketika itu diperbesar berkali-kali, Su Ming melihat seorang wanita berbaju putih duduk di istana raksasa di kedalaman bola mata. Saat dia melihat wanita itu, ekspresinya berubah, dan tatapan mereka bertemu. Ketika Su Ming wajahnya dengan jelas, perasaan campur aduk muncul di hatinya, tetapi tidak ada satupun petunjuk yang terlihat di wajahnya. Su Ming, kamu adalah Su Ming. Pada saat wanita berbaju putih bertemu dengan tatapannya, dia tiba-tiba berbicara. Suaranya bergema di istana tempat dia berada, tetapi juga mencapai hati Su Ming. Siapa Su Ming? Mungkinkah dia mirip denganku? Saya dinas Daokong dari Morning Daosek. Seringai dingin muncul di bibir Su Ming. Dia mengangkat tangan kanannya dengan tanpa ampun, lalu melemparkan tombak ketidakadilan kehidupan ke bola mata besar itu. Dengan keras, itu menembus targetnya. Kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya bergerak, dan menyebar ke kejauhan, bahkan mencapai istana. Itu mungkin telah diblokir oleh penghalang tak terlihat, tapi itu masih membuat istana bergetar. Jadi ini kuil suci dari Persatuan Dewa. Leluhur Huokui, tunjukkan kekuatan Anda. Dalam tiga tarikan napas, bunuh semua musuh kita di sini agar mata kuil suci yang hancur ini bisa melihat lautan darah di negeri ini. Saya tidak butuh tiga napas. Nenek Moyang Flame Fins melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa sementara lautan api ungu yang tak terbatas menyebar. Hanya dalam dua napas, semua pembudidaya dari Persatuan Dewa direduksi menjadi abu. Wanita berbaju putih itu mundur beberapa langkah di istana di atas planet ini. Dia memperbaiki tatapannya pada lautan api milik Nenek Moyang Flame Fins di bola cahaya ketiga dan di wajah suming. Semacam pemikiran telah terbentuk di benaknya dan dia mulai bergumam pelan. Dia? Tidak, suming tidak akan terlalu mencolok. Mata kuil suci hancur berkeping-keping. Murid di dalamnya menyusut sebelum tersebar, kemudian menyebar bersamanya adalah tubuh besar mata kuil suci. Mereka rusak dengan poni yang keras. Para pembudidaya di Persatuan Abadi direduksi menjadi abu di lautan api ungu. Basis budidaya dari lusinan dari mereka bertempur dengan sengit melawan orang-orang dari kamar perang dibubarkan oleh Nenek Moyang Flame Fins sebelum mereka dikubur di lautan api. Perbedaan tingkat kultivasi mereka menyebabkan semua perjuangan dan serangan balik mereka sia-sia. Namun, sementara pertempuran ini mungkin membuatnya tampak seolah-olah Sekte Dao Pagi menang, tetapi jika tidak dihitung dalam suming dan rombongannya, hanya ada ribuan murid dari Sekte Dao Pagi yang tersisa di daerah itu. Mereka semua melihat medan perang dengan ekspresi tertegun. Secara bertahap, Mereka mengarahkan pandangan mereka ke Nenek Moyang Flame Fins, dan kejutan besar muncul di wajah mereka. Kemudian, ketika mereka melihat ke arah suming, keterkejutan itu berubah menjadi keheranan. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama bereaksi terhadap situasi tersebut, tetapi seseorang segera membungkus tinjunya di telapak tangannya untuk membungkuk dalam-dalam kepada suming. Salam, Yang Mulia. Kami menyambut Yang Mulia, Dinas Daokong. Suara-suara itu awalnya tersebar, tapi kemudian berubah menjadi gelombang suara yang diciptakan oleh ribuan orang yang berteriak bersama. Itu bergema di lautan api, bergema di galaksi dan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Di kerumunan itu juga ada para pembudidaya di alam Kalpabulan yang awalnya bertarung melawan para pejuang kuat di galaksi di atas. Ouyang Kong dari kamar Elder Sekte juga berada di kejauhan. Mereka semua memiliki tinju yang terbungkus di telapak tangan dan membungkuk dalam-dalam. Tidak peduli apa tingkat kultivasi yang mereka miliki, setiap orang dari mereka sangat terkejut dan mereka sangat menghormati suming. Dia menatap galaksi yang jauh dengan cahaya gelap bersinar di matanya sebelum menundukkan kepalanya dan mengangkat tangan kanannya. Segera, dua tas penyimpanan muncul di telapak tangannya. Ketika dia memindai mereka dengan atmannya, dia mengeluarkan dua baut Sun Destroying Lightning dari dalam. Ini adalah dua baut yang tersisa. Sementara dalam keheningan kontemplatif, suming tidak segera menyerapnya, melainkan menempatkannya kembali di tas penyimpanan sebelum berbalik untuk kembali ke kapal perangnya. Dia kemudian mendirikan kemah tepat di luar tempat relokasi. Bagaimanapun, beberapa masalah telah muncul di area ini, membuatnya sulit untuk mengaktifkan Relocation Rune dengan segera. Setelah sekitar tiga hari, cahaya menyebar darinya, dan baru kemudian berita tentang tempat relokasi diserang diketahui oleh Sekte Morning Dao. Hubungan di antara mereka baru pulih pada saat itu. Kali ini, Persatuan Dewa menyerang sembilan titik relokasi. Selain tempat kami, karena delapan tempat lainnya tidak dapat membentuk koneksi dengan galaksi di luar dan tidak dapat mengirim pesan apapun, tidak ada bala bantuan yang datang untuk membantu mereka ketika mereka dikejutkan oleh kemunculan Persatuan Dewa. Dan karena itu, semuanya mati, kata Ouyang Kong pelan di depan Su Ming saat berada di kapal perangnya. Selama bertahun-tahun, pasukan Persatuan Dewa terus menaklukkan satu wilayah demi wilayah. Kemana pun mereka pergi, sebagian besar ras yang mereka kunjungi menjadi bagian dari Persatuan, dan kebanyakan dari mereka memiliki niat untuk melahap Sekte Dao pagi sekaligus. Dan sesekali, harta karun yang belum pernah muncul sebelumnya di True Morning Dao World muncul di Persatuan Dewa, seperti petir penghancur matahari. Faktanya, beberapa dekade telah berlalu sejak saat itu, dan saya yakin bahwa beberapa harta karun tertinggi lainnya telah muncul di Persatuan Dewa, kata Ouyang Kong dengan nada yang dalam, berbagi semua yang dia ketahui dengan Su Ming. The Immortals Union memiliki tiga kekuatan berbeda. Salah satunya adalah Dewa, yang kedua adalah Sekte Phoenix. Ketika dia mengatakan ini, Ouyang Kong secara naluriah melirik Su Hui, yang berdiri di samping Su Ming. Yang ketiga adalah Council of Races. Ini adalah persatuan sementara yang dibentuk oleh banyak ras. Bersama dengan kekuatan lainnya, mereka dikenal sebagai Persatuan Dewa. Di antara mereka, Kuil Suci mirip dengan kamar tetua Sekte di Sekte Morning Dao. Mereka merumuskan strategi perang dan merencanakan distribusi sumber daya, dan dibangun oleh Sekte Phoenix. Setiap pertempuran memiliki jumlah mata Kuil Suci yang berbeda, dan biasanya, komandan pertempuran berasal dari Sekte Phoenix. Saat ini, wanita suci dari Kuil Suci adalah wanita suci dari Sekte Phoenix. Council of Races mirip dengan War Chamber. Mereka adalah orang-orang yang mengerahkan tentara paling banyak di setiap pertempuran. Adapun Dewa, mereka adalah eksistensi yang sangat misterius dalam persatuan mereka. Mereka berbeda dari Dewa yang biasa kami gunakan di masa lalu. Saat ini, wilayah Dewa telah sepenuhnya dikunci. Tidak ada orang luar yang bisa memasukinya. Tapi setiap saat, sebagian besar prajurit kuat yang dikerahkan selama pertempuran berasal dari Dewa. Mereka tampaknya telah menguasai metode kultifasi lain, dan tingkat kultifasi mereka telah meningkat pesat. Kemampuan ilahi yang mereka gunakan juga jarang terdengar. Seperti, apa yang dikirim oleh Dewa berjubah hitam 300 tahun yang lalu dalam pertempuran dengan lebih dari 1 juta orang. Orang itu jelas bukan yang maha kuasa, tapi dia menggunakan kemampuan ilahi yang mengubah galaksi menjadi kehampaan, dan medan perang menjadi lubang hitam. Dengan darah sebagai air, medan perang di galaksi berubah menjadi sumur. Para pembudidaya kami memiliki tanda bulan bermerek di tengah alis mereka saat berada di dalam sumur itu. Ratusan ribu orang dipaksa berkumpul bersama untuk membentuk bulan raksasa. Pria berjubah hitam hanya dengan lembut mengangkat tangannya setelah itu, dan seolah-olah dia telah mengambilnya, dia mengambil ratusan ribu dewa yang baru lahir. Jika Nenek Moyang Tai San tidak terburu-buru ke medan perang dan menggunakan kekuatan besarnya untuk melukai pria berjubah hitam itu, bahkan sebelum pertempuran dimulai, kita akan gagal. Tapi harga untuk melukai pria berjubah hitam itu karena Nenek Moyang Tai San juga terluka parah. Dia harus kembali ke Morning Dao Sekte untuk mengisolasi dirinya agar pulih. Dan kemudian ada juga pertempuran skala kecil 500 tahun yang lalu. Pagi Dao Sekte memiliki keuntungan ekstrim pada awalnya, tetapi pada saat persatuan dewa hampir musnah, mereka mengirim, makhluk yang kita semua tidak akan pernah lupa dalam hidup kita, raksasa. Orang itu, tingginya ratusan ribu kaki. Ada tujuh planet yang berputar-putar di tengah alisnya. Hanya dengan satu pukulan, ekspresi waspada muncul di mata Ouyang Kong. Tingkat kultifasi raksasa itu jelas hanya pada tahap selanjutnya dari alam bidang dunia, tapi kekuatan yang meletus darinya sama menakutkannya dengan pria berjubah hitam itu. Mereka berdua sama-sama tidak bisa dipercaya, dan mereka hanya bisa ditekan oleh orang-orang dengan tingkat kultifasi yang melampaui mereka lebih dari beberapa kali. Suara Ouyang Kong bergema di angkasa saat dia berbicara. Saat mendengarkannya, tatapan tajam muncul di mata suming. Yang mulia, Anda pasti sudah menebak jawabannya. Pemandangan aneh selama bertahun-tahun memungkinkan kita semua untuk memahami dengan jelas bahwa ada kekuatan yang bukan milik True Morning Dao World di persatuan abadi. Faktanya, itu bukan milik kekuatan dari empat dunia sejati agung. Kekuatan yang turun di antara kita ini memberi kekuatan persatuan dewa untuk melawan Sekte Morning Dao. Kalau tidak, bagaimana mungkin persatuan dewa bisa tetap bahkan setelah seribu tahun dan bahkan menempati setengah dari galaksi di dunia sejati kita? Ouyang Kong berkata dengan pahit. Bagaimana dengan leluhur sejati? Su Ming tiba-tiba bertanya. Status leluhur sejati adalah misterius dan sering berubah. Tidak ada yang tahu persis siapa dia, tapi tidak ada yang serupa yang muncul dalam perang sampai sekarang. Lupakan, Yang Mulia, bahkan kami, dari semua ras, juga dalam keadaan cemas dan gugup. Selain itu, Nenek Moyang Dao Chen masih dalam isolasi, belum keluar satu kalipun. Yang Maha Kuasa di Morning Dao Sekte dan semua senior yang kuat juga belum muncul, membuat kami semua berpikir bahwa mungkin ada beberapa rahasia lain yang tidak kami ketahui. Saat Ouyang Kong berbicara, dia melihat ke arah Su Ming, seolah-olah dia berharap mendapatkan jawaban darinya. Su Ming menyipitkan matanya. Dia ingat bagaimana nyamuk emas dan benih kehidupan pemusnahan di tubuhnya telah saling balas seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Pemusnahan orang tua datang dari Dark Dawn, lalu kekuatan yang melawannya dan merupakan musuh bebuyutannya secara alami, dari Saint Devir. Jika itu masalahnya, maka ada banyak pertanyaan di hati Su Ming yang terjawab. Raksasa dengan planet yang berputar di tengah alisnya, nyamuk emas besar, dan pria berjubah hitam dengan kemampuan ilahi yang aneh. Bersama dengan mereka yang belum muncul tapi pasti ada, kekuatan yang tersembunyi di balik semua makhluk ini yang turun di True Morning Dao World dan merupakan alasan mengapa persatuan dewa bisa mengobarkan perang, berasal dari, 180 ekspansi kosmoses dari Saint Devir. Pertempuran antara 180 ekspansi kosmoses from Dark Dawn dan 180 ekspansi kosmoses dari Saint Devir over Arithriad ekspansi kosmos telah mencapai kondisi intens. Kam Saint Devir telah turun, dan jika itu masalahnya, maka Kam Dark Dawn mungkin sudah tiba, tapi tidak ada yang tahu tentang itu. Bagaimana Arithriad ekspansi kosmos bisa berharap untuk melawan dua kekuatan besar itu? Dan bagaimana True Morning Dao World bisa berdiri melawan mereka? Pasti ada hubungan besar antara ini dan mengapa leluhur sejati tidak muncul sementara yang maha kuasa di Morning Dao Sek tetap diam. Dark Dawn telah muncul. Wasiat kuno dari wilayah kematian Yin dan semua yang terjadi di samudera kelima adalah bukti yang cukup bahwa ini adalah kekuatan fajar kegelapan, bukan? Su Ming menyipitkan matanya sambil memikirkannya. Dia kemudian menutup matanya. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa perang yang dilancarkan sejak seribu tahun yang lalu hanyalah sebuah permulaan, permulaan untuk pertempuran yang akan menutupi seluruh Arithriad ekspansi kosmos. Pertempuran sebenarnya dari ekspansi kosmos akan menyebar dalam skala yang semakin besar, dan akhirnya, api perang akan menyebar keempat dunia sejati agung. Mereka akan membakar dua kerajaan kuno yang tersisa, dan begitu mereka membakar Arithriad ekspansi kosmos, mereka akan memutuskan apakah Arithriad ekspansi heaven akan menjadi milik Dark Dawn atau Saint Devir. Ketika Su Ming membuka matanya, api ambisi liar tersembunyi di dalamnya. Api itu tidak terlihat, tetapi mereka membakar tubuhnya, jiwanya, dan meskipun mungkin terlihat naif dan mungkin sedikit di luar kemampuannya, mereka menjadi tekat di hati Su Ming. Mungkin itu bukan milik Dark Dawn atau Saint Devir, tapi akan menjadi milik. Su Ming tidak melanjutkan pemikiran itu, tapi api determinasi di dalam hatinya telah meningkat ke titik di mana mereka berderak lebih keras dari sebelumnya. Kali ini, serangan dari persatuan dewa menyebabkan setiap tempat relokasi kehilangan kemampuannya untuk mengirim pesan. Jika Morning Dao Sekte tidak segera memikirkan solusinya, maka saya yakin bahwa banyak pertempuran akan dilancarkan di dunia nyata dalam waktu dekat. Yang mulia, ketika Anda kembali ke Sekte, kemudian dengan status Anda, tolong sampaikan kekhawatiran saya ke kamar Penatua Sekte, ras saya masih dalam yurisdiksi Sekte Dao Pagi, dan saya tidak ingin ada hari, ketika persatuan dewa akan menaklukkan wilayah Morning Dao Sekte saat ini, lalu mempersembahkan darah bangsaku sebagai korban. Ouyang Kong membungkus tinjunya di telapak tangannya ke arah Su Ming, lalu membungkus dalam-dalam padanya lagi. Saya akan lakukan. Tatapan Su Ming mendarat di Ouyang Kong, lalu bergeser untuk melihat galaksi. Di dalam hatinya, dia menggumamkan kata-kata yang tidak bisa didengar siapapun. Jika tidak ada kehancuran, lalu dari manakah kehidupan baru akan datang? 1060